Pedang 13 koin di tangan Zhao Gong Ming seperti tongkat, menghantam tanah dengan keras. Kereta di depannya sebesar istana, dengan pilar perunggu, dinding kaca, dan ukiran yang sangat indah, menarik perhatian dan indah, serta memiliki aura sakral yang luar biasa. Dia pergi ke Tianmen tanpa turun dari kereta. Sudah bertahun-tahun sejak dia bertemu orang gila. Meskipun di Chen berdiri dengan bangga di langit dan menekan semua kejahatan di dunia, tidak ada yang berani pergi ke istana surgawi untuk menimbulkan masalah, tetapi ada kabut tebal di sisi lain tembok besar beais, dan ada rumor bahwa nenek moyang tidak mati. Beraninya Zhao Gong Ming, yang bertanggung jawab menjaga istana surgawi, menganggap entengnya. Kereta itu perlahan berhenti. Di dalam mobil, terdengar suara yang sangat menyenangkan suku Hongmeng, Ling Yan Zi. Kelopak mata Zhao Gong Ming sedikit berkedut, tidak dapat menentukan identitas orang di dalam mobil, tetapi dia yakin tidak ada yang berani menyamar sebagai Ling Yan Zi di Tianong. Ini adalah eksistensi yang sangat dekat dengan leluhur. Maka dia segera menyarungkan pedangnya dan membungkuk memberi hormat. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia melihat Ling Yan Zi dan seorang pria anggun dan makmur berjalan keluar dari tirai dan berdiri di samping kereta. Pria itu berdiri berdampingan dengan Ling Yan Zi. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Tidak ada fluktuasi kekuatan di tubuhnya, tetapi berdiri bersama Ling Yan Zi, yang berada di puncak status setengah leluhurnya, dia sebenarnya lebih baik dalam kemurahan hati. Dia tersenyum saya tidak tahu ada aturan seperti itu di Istana Surgawi. Saya tersinggung. Tingkat kultivasi Anda sangat bagus. Apakah itu diajarkan oleh Suanyuan Tai Hao? Melihat seluruh alam semesta, hanya sedikit orang yang berani memanggil Hao Tian dengan namanya. Zhao Gongming samar-samar menebak siapa orang di depannya, dan ekspresinya berubah lagi dan lagi. Dia mencoba untuk tenang, tanpa sadar mengangkat tangannya untuk memberi hormat, dan tertawa datar kultivasi kecilku, lebih dari sekedar menyebutkannya, membuat kamu tertawa. Tiba-tiba, Zhao Gongming menyadari bahwa dia telah memberi hormat, dan melepaskan tangannya karena malu, jantungnya berdebar seperti drum. Badai apa yang belum kamu lihat? Peluang besar apa yang belum dia ketahui? Kamu benar-benar gila sekarang. Suanyuan Lian secara alami menebak identitas pria di sebelah Ling Yan Zi. Dia memiliki ribuan pemikiran di dalam hatinya dan sedikit kewalahan. Dia bahkan tidak bisa tetap tenang dan tenang di depan orang-orang kuat seperti Zhang Ruo Chen. Saat berikutnya, mata lembut pria itu tertuju padanya, dan matanya penuh dengan kerumitan apakah anda putri Suanyuan Tai Hao dan Kong Fanning. Suanyuan Lian mengepalkan tinjunya dan menjawab dengan suara rendah. Pria anggun berbaju putih di depannya mungkin adalah ayah Kong Fanning. Kakek saya sendiri, pria itu menatap Suanyuan Lian lama sekali, seolah ingin menemukan bayangan Kong Fanning dalam dirinya. Akhirnya, dia hanya mengangguk sedikit dan berkata, Di mana ayahmu? Saya di sini untuk menemukannya. Koma, dunia para dewa terletak di jalan para dewa. Ini adalah kondensasi kembali pecahan dunia setelah alam dewa hancur. Ini adalah medan perang utama untuk kepentingan semua pihak. Sama seperti permulaan dunia, mereka semua ingin memanfaatkan fakta bahwa alam dewa masih tanpa pemilik dan merebut wilayah yang lebih luas. Kuil Ibel Siong Kiau terletak jauh di dalam hutan liar yili di sebelah barat alam dewa surgawi, di tepi laut pedalaman berwarna merah. Setelah Mengge mengetahui tentang Kaisar Sembilan kematian dari Suanyuan Lian, dia bergegas ke sini. Mengge pernah meminta Houtian untuk membantu perhitungan, tetapi dia tidak dapat menemukan rahasia atau jejaknya. Ini menunjukkan bahwa budidaya Kaisar Sembilan kematian tidak dapat diduga. Meskipun kebenciannya sedalam laut, dan dia ingin segera memotong Kaisar Sembilan mati menjadi beberapa bagian, Mengge juga bijaksana. Dia tahu bahwa sulit untuk mengalahkannya sendirian, dan dia harus menemukan beberapa yang kuat pembantu. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran tentu saja adalah pemilik Kuil Ibel Siong Kiau, yang juga merupakan penghancur 72 pilar iblis. Gai Mi duduk di singgah sana hitam pekat di puncak Kuil Ibel Siong Kiau, menyilangkan kaki, dan menikmati anggur yang diserahkan ke mulutnya oleh beberapa penyihir anggun. Dia berkata dengan Santai Kaisar Sembilan kematian bukanlah orang biasa. Dikatakan bahwa dia telah berlindung pada leluhur hati Brahma dan memperoleh dua tanda leluhur. Tingkat budidayanya mungkin berada di puncak setengah leluhur. Untuk menghabisi orang seperti itu, leluhur harus mengambil tindakan. Sebelum Perang Era, Kaisar Sembilan mati dikirim oleh Gifqi untuk mengintai di alam dewa, dengan tujuan membiarkan dia memainkan peran pada saat kritis. Seperti Huang Tian, Suanyuan II, Tao Hitam Putih, Tai Sang Yama, Yin Yuan Chen dan lainnya. Namun, ketika momen kritis tiba, Kaisar Sembilan kematian tidak bertarung sampai mati seperti Huang Tian dan lainnya, tetapi bersembunyi. Ini sama saja dengan pengkhianatan, dan tentu saja menimbulkan kebencian dari anggota lama faksi mengingat seperti Permaisuri Siji dan Putri Modi, yang mengungkapkan banyak rahasianya. Lao Wu, kita adalah satu-satunya dua dari tujuh puluh dua dewa IBL Pilar. Kita akhirnya selamat dari Perang Era dan menghindari bencana kehancuran. Kita harus menikmati sisa hidup kita. Bagaimana jika salah satu sahabat Tao meninggal? Jika kamu menginginkannya, aku akan memberimu seratus penyihir manapun dari kuil Ibl Siong Kiao, pilih apapun yang kamu inginkan. Mengge berdiri di tengah kuil Iblis. Meski wajahnya penuh kerutan, tubuhnya masih kekar semua leluhur mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Saya khawatir saya tidak akan bisa mengundang mereka. Gai Mi tersenyum kami punya berita, di Chen kembali. Jika Anda meminta murid Anda untuk mengundangnya, dia pasti bisa melakukannya. Dengan budidaya di Chen, menghabisi Kaisar Sembilan Kematian hanyalah masalah beberapa klik. Mengge berkata berita tentang Kaisar Sembilan Kematian diberitahukan oleh di Chen. Kesempatan untuk membalas dendam diberikan kepadaku oleh Kaisar. Gai Mi melambaikan tangannya dan meminta para penyihir di sekitarnya untuk mundur jadi begitu dengan status budidaya Kaisar Agung Dao Surgawi, akan terlalu murah untuk menyerang para biksu di bawah leluhur. Wajah Mengge serius 10 tahun yang lalu, kamu bertarung dengan Su Feng, dan aku membantumu. Kita berdua adalah Dewa Ibl Kuno. Hanya dengan maju dan mundur bersama kita dapat bersaing dengan tokoh kuat di antara semi leluhur di dunia ini. Bertarung. Itu wajar. Mengge berkata lagi dengan tingkat kultifasi Anda, jika Anda berlatih selangkah demi selangkah, akan sulit untuk melangkah lebih jauh dalam hidup ini. Tetapi yang Anda latih adalah menelan jalan surga. Jika Anda dapat menghilangkan tingkat kultifasi dari Kaisar Sembilan Kematian, Anda dapat menerobos alam. Terlebih lagi, Kaisar Sembilan Kematian memiliki tanda leluhur Dewa Setan Besar dan manusia batu berkepala sembilan dari mereka. Kedengarannya agak menarik. Gai Mi masih terlihat bergeming. Mengge berkata kamu seharusnya tahu lebih baik dari siapapun bahwa tidak satupun dari kami memiliki kualifikasi untuk menjadi leluhur, tetapi apakah kamu bersedia melakukannya? Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak mau menyerah? Gai Mi tersenyum. Mengge berkata kehidupan pertama Kaisar Sembilan Kematian adalah hati IBL dari Dewa I Besar. Dia dapat hidup selama sembilan kehidupan karena dia telah mempraktikkan Onmyodo Sembilan Kehidupan dan Sembilan Kematian dan Kutukan Abadi. Jika kita dapat menghilangkan kedua teknik ini, kita juga bisa hidup. Kehidupan ke sembilan, pergi menyerang alam besar para leluhur. Apakah Anda bersedia pergi ke sungai terlupakan untuk bereinkarnasi di masa depan? Gai Mi mengangguk alasannya semakin baik, tetapi inilah manfaat kesuksesan. Bagaimana dengan bahayanya? Jangan bicara tentang apakah Anda dan saya adalah lawan Kaisar Sembilan Kematian. Bahkan jika kita mengalahkannya, saya pikir sangat sulit untuk menghabisinya. Terlebih lagi, dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan sumber sucinya sendiri itu terlalu berbahaya. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mati. Mengge berkata Suanyuan Lian mengungkapkan kepadaku bahwa di Chen tidak hanya memberitahu ku berita itu, tetapi juga memberitahu Su Feng Jin. Ketertarikan Gai Mi meningkat pesat Su Feng Jin Ruo mengambil tindakan, dan peluang menang sangat meningkat. Tapi itu masih belum aman. Begitu dia berhasil menghancurkan sumber dewa, semua orang akan mati. Mengge lambat laun menyadari bahwa alasan Gai Mi hanyalah meminta harga, jadi dia bertanya, kamu bisa menaikkan syaratnya. Gai Mi datang dari Mengge dan menunggu kata-kata ini. Dia tertawa kamu dan aku berbagi suka dan duka sebagai saudara. Membicarakan persyaratan akan terlalu menyakitkan. Setelah tawanya berhenti, dia berkata dengan serius dunia saat ini sepertinya semua pahlawan hidup berdampingan dan semua leluhur hidup berdampingan, tetapi sebenarnya itu hanya kata-kata di Chen. Anda dan saya sama-sama adalah biksu iblis, dan kami tahu kekurangan karakter kami lebih baik daripada orang lain, siapa yang tahu jika sesuatu akan menyebabkan bencana besar di masa depan. Tidak sopan? Jika Kaisar menginginkan perdamaian di enam alam, dia pasti akan menghabisi ayam untuk menakut-nakuti monkey. Ada hubungan dekat. Saya telah menghitung bahwa di antara orang-orang paling berkuasa di dunia, saya dan Kaisar pasti tidak dekat. Jika aku ingin mati, aku pasti akan menduduki peringkat pertama. Jika hari itu tiba di masa depan, Lao Wu, kamu dan muridmu harus melindungiku. Yang kuinginkan adalah janji ini. Gai Mi tahu betul bahwa Siang Chunan bisa berbicara dengan Zhang Ruo Chen. Jangan khawatir, selama kamu tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, kakakku tidak akan pernah menghabisimu karena perasaan lama. Siang Chunan dan King Shisue, yang telah menunggu di luar, masuk ke kuil ibel Xiongqiao. Gai Mi hidup dengan sangat jelas dan berkata di Chen berpikiran luas. Bahkan Kaisar Sembilan Kematian pun terlalu malas untuk menghabisinya. Bagaimana dia bisa menghabisiku? Tapi bagaimanapun juga, nama keluarga di dunia ini adalah Zhang. Ketika harinya tiba, orang yang menghabisiku pasti adalah seseorang yang memanfaatkan kekuatan di Chen. Siang Chunan berkata jika saatnya tiba, saya dapat memohon kepada Anda. Tetapi jika saatnya tiba, pertama-tama saya akan menilai apakah Anda benar-benar pantas mati, dan kemudian membuat keputusan. Selain itu, saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menyelamatkan Anda. Gai Mi tersenyum dan berkata ini hanya hari hujan. Namun, dengan janji Anda dari Siang Chunan, saya merasa jauh lebih nyaman. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana melanjutkannya. Siapa lagi yang Anda undang? Siang Chunan berkata saya akan pergi ke alam Buddha Barat dan meminta bantuan yang mulia Cihang dan Guru Fan Chen. Gai Mi merenung sejenak faktanya, yang paling tidak bisa kita cegah adalah penghancuran diri sumber ilahi setengah leluhur oleh Kaisar Sembilan Kematian. Untuk menghentikannya, itu pasti metode leluhur. Saya sarankan Anda pergi ke kuil asal dan mintalah di Chen sepotong harta karun yang menekan semangat dan kemauan, jadi itu benar-benar sempurna. Melihat niat sebenarnya Siang Chunan, King Siswe segera menghentikannya jika Kaisar tertarik. Dia akan mengirim seseorang kepada kita bahkan jika kita tidak memintanya. Karena Kaisar tidak tertarik, mari kita minta. Apa artinya ini? Maksudnya, mengancamnya dengan kasih sayang. Masa lalu, berapa kali persahabatan bisa bertahan dari pemborosan seperti itu? Persahabatan lebih berharga dan lebih langka daripada uang. Gunakan sekali saja, dan itu akan hilang sekali. Tidak, saya yakin kakak tertua juga ingin membalaskan dendam istrinya. King Siswe berkata saya pikir di Chen lebih tahu daripada siapapun betapa sulitnya menghabisi Kaisar Sembilan Kematian Yi, dan dia juga tahu bahaya yang ada. Pasti ada makna mendalam jika tidak membiarkan Tuan Lian membawa harta karun itu, menekan keinginan spiritualnya ke kuil kebenaran. Kata-kata Sue masuk akal, kata Mengge. King Siswe berkata saya mendengar bahwa di Chen menyerahkan kuali bumi kepada Zhang Gusen, membuatnya bertanggung jawab penuh atas semua masalah di enam jalan. Siang Chunan tidak tahu mengapa King Siswe tiba-tiba menyebutkan hal ini, jadi dia menganggup dan berkata anak laki-laki Gusen itu tenang dan cakep. Dia pasti mampu dan bijaksana. Saya sepenuhnya setuju dengannya untuk memimpin enam biksu. King Siswe berkata ini hanya angan-anganmu. Ada lebih dari puluhan ribu kekuatan besar di alam semesta enam jalan, dan tidak kurang dari seratus kekuatan yang berhubungan dengan leluhur saja. Semua pihak memiliki kepentingan dan kepentingan masing-masing, tuntutan, dan ada lebih banyak kebencian dan konflik. Zhang Gusen sulit bagi seorang junior untuk memerintah enam alam. Belum lagi tempat lain, ada banyak tempat di alam semesta surgawi saat ini yang tidak dapat dia kendalikan, atau tidak berani kendalikan. Siang Chunan berkata tidak mungkin membawa kuali bumi sama dengan membawa pedang sangfang. Jika kakak tertua datang sendiri, siapa yang tidak berani memberinya wajah? King Siswe memberinya tatapan pucat jika kuil kebenaran benar-benar ingin bersaing dengan Zhang Gusen, apakah Anda akan menganggap serius kuali bumi di tangannya? Jika alam guanghan tidak membeli akunnya, apa yang berani dia lakukan? Alam Kunlun itu adalah pusaran air yang besar, dan dia tidak bisa bergerak maju. Dia harus berhati-hati saat mencampuri urusan keluarga Suanyuan. Jika menyangkut kepentingan, kultivasi, kecerdasan, dan keterampilan Xing Huan Tian, dia mungkin tidak mampu bersaing dengan Bai Qing Er. Peradaban seribu bintang dan alam Tianlong semuanya memiliki orang-orang di istana. Ini hanyalah alam semesta surgawi. Siang Chunan menggaruk kepalanya apa hubungannya dengan berurusan dengan Kaisar Sembilan Kematian. Mengge sudah mengerti dan berkata kuali bumi dapat menekan kehendak spiritual Kaisar Sembilan mati ketika dia meledakkan sumber sucinya. Bahkan jika itu tidak dapat ditekan, Di Chen dapat melewati kuali bumi tepat waktu dan memproyeksikan kekuatannya di sana, sehingga dia bisa menjadi sangat mudah. Di Chen tidak mungkin hanya menyaksikan penerus yang Anda pilih mati dalam kematian Kaisar Sembilan Kematian. Gai Mi berkata tidak hanya itu. Selama Zhang Gusen dan Diding hadir, Kaisar Sembilan Kematian akan tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan penghancuran diri dari sumber ilahi. Tidak perlu, Di Chen tidak akan mengambil tindakan, masih ada cara untuk bertahan hidup. Gunakan itu, Di Chen kita harus mengambil tindakan, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Siang Chunan berkata saya mengerti, kakak laki-laki tertua sedang membuka jalan bagi Dewa Ceres. Dia berharap kuil kebenaran akan berdiri di sisi Dewa Ceres dan membantunya, dalam masalah enam jalan. Saya akan pergi ke Dewa Ceres untuk membahasnya sekarang. Koma, Gunung Suci Wanshu, Kuil Lima Elemen. Tubuh pria poros itu, yang gemuk seperti bola, berdiri di bawah tong safir besar setinggi beberapa kaki, menggosok tangannya dengan penuh semangat. Tong berisi hundred treasures divine brew ini telah disimpan selama dua yuan hui. Ada lebih dari seratus jenis harta karun yang bisa direndam dalam anggur. Semuanya adalah materi ilahi di alam semesta. Telah disegel dan dikumpulkan selama hampir 300 ribu tahun. Kekuatan anggur dan nilai pengobatannya pasti telah mencapai puncaknya. Saat menyerang pegunungan Tian Si Wuxing, orang-orang jingdau terluka oleh awan hijau dan kabut yang diatur oleh Rensu. Umur mereka sangat berkurang dan mereka memiliki lebih banyak rambut putih daripada rambut hitam di kepala mereka. Sekarang, saya mengandalkan sepenuhnya pada tong berisi minuman surgawi yang berisi ratusan harta karun ini untuk menyembuhkan luka-luka saya dan menjaga kesehatan saya. Wow, terbang ke atas tong safir dan buka tutupnya. Tiba-tiba, aroma anggur memenuhi udara, dan cahayanya menyebar ke seluruh langit dan bumi. Mendesis, orang baik itu menarik napas dalam-dalam, wajahnya mabuk dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia telah menunggu hampir 300 ribu tahun untuk aroma anggur ini. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, tambahkan tulang harimau terlebih dahulu, lalu rendam selama puluhan ribu tahun. Pada saat itu, Baybau Divine Breu dapat diganti namanya menjadi Baybau Leluhur Breu. Tulang harimau secara alami adalah tulang leluhur Kaisar Dewa Giyok Putih, dan orang-orang jingdau telah merampas sebagian besarnya. Sangat disayangkan cambuk harimau yang paling dia sayangi setengahnya diambil oleh Sue Tu dan Gaimi. Hei, kenapa bau anggurnya hilang? Apa yang terjadi? Begitu orang jingdau mengeluarkan tulang harimau tersebut, sebelum sempat merendamnya, aroma arak di dalam toples dengan cepat memudar. Akhirnya hilang sama sekali. Ini membuatnya kaget. Saat itu, dia menghabiskan banyak energi dan sumber daya untuk mengumpulkan harta karun untuk pembuatan anggur. Wow, si tukang poros mengambil tulang itu dengan tangannya, mengaduknya ke dalam tong, mencelupkannya ke dalam, dan menjilatnya dengan lidahnya. Ini seperti air biasa, tidak berbau alkohol sama sekali. Ia juga tidak memiliki spiritualitas dan kekuatan pengobatan yang seharusnya dimiliki oleh materi ilahi langit dan bumi. Sudah berakhir, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir minuman ilahi seratus harta karunku. Orang baik itu menggaruk rambutnya dan berteriak. Tiba-tiba, dengan suara mendesing, bayangan ungu keluar dari tong anggur dan terbang menuju pintu. Ada apa? Pencuri kecil? Kaulah yang mencuri anggur Tao yang malang itu. Kemana kamu akan melarikan diri? Setelah orang-orang Jingdao mengolah lima elemen tubuh leluhur palsu, budidaya mereka mencapai puncak keadaan setengah leluhur. Mulut Zying mengeluarkan teriakan aneh, luar biasa, luar biasa. Pendeta Tao yang gemuk, kita semua adalah kultifator. Mengapa kita harus menghabisi mereka semua? Kamu telah menyegel penganut Tao yang malang itu selama bertahun-tahun. Bukankah itu cukup? Mengapa kita harus memiliki kebencian? Pendeta Tao kecil yang luar biasa itu benar-benar terbuka saat ini. Dia tidak mengenakan jubah Tao. Dia memiliki topi daun bambu berbentuk cakram di kepalanya dan memancarkan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat. Tubuh aslinya adalah jamur psikis. Dua Yuanhui yang lalu, dalam perjalanan kembali ke surga, dia ditangkap oleh orang-orang dari sumur yang sedang mencari ratusan harta untuk dijadikan anggur, memasukkannya ke dalam toples, dan menjadi salah satu dari ratusan materi ketuhanan surga dan bumi. Di dua Yuanhui ini, dia benar-benar terisolasi dari dunia luar, dan dia bertahan sampai sekarang dengan menyerap berbagai harta di dalam tong. Kultifasinya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria di dalam sumur melebarkan matanya, mengingat dengan hati-hati, dan mengenali pria kecil berbentuk manusia di depannya. Dia adalah jamur psikis yang sama yang dia pertaruhkan di langit berbintang tentang keterampilan formasinya dan kalah darinya. Kedua Yuanhui yang direndam dalam tong anggur benar-benar menyerap semua harta yang telah dia kumpulkan dengan susah payah, dan mereka sendiri membuat kemajuan besar dalam kultifasi dan mencapai tingkat transformasi kehidupan tertentu. Apakah ini dibenarkan? Penganut Tao Jing sangat khawatir. Dia mengendus dan mencium aroma anggur yang kuat pada penganut Tao Zen Miao. Ini adalah pengharum tubuh alami. Melihat mata pendeta Tao yang gemuk itu semakin panas, pendeta Tao kecil Zen Miao tidak dapat lagi meneriakkan kata Zen Miao. Dia berteriak dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Buat anggur? Buat anggur gunakan kamu untuk membuat anggur? Itu seharusnya lebih baik dari seratus harta. Dipasangkan dengan tulang harimau dan darah leluhur, itu pasti akan menjadi tonik yang hebat. Pria di dalam sumur mengambil wijen di kepala Tao kecil Zen Miao dan hendak membuangnya kembali ke dalam tong. Tolong-tolong pendeta Tao, kamu menghabisi. Pendeta Tao kecil yang luar biasa itu tidak memiliki kepercayaan diri untuk membawa dua yuan huil lagi ke dalam tong anggur. Saya seorang penganut Tao miskin yang menganut Taoisme tetapi tidak menganut agama Buddha. Apa salahnya menghabisi? Koma, bang, pintunya didobrak hingga terbuka, dan Sutian masuk dengan marah kakak kedua, jangan main-main. Ada sesuatu yang besar yang terjadi di sini. Kamu harus ikut denganku. Orang baik itu melirik ke pintu yang rusak dan mengerutkan kening dengan tingkat kultivasi Pindau saat ini, bukankah pantas untuk memanggilnya anak kedua. Pindau adalah penguasa kuil lima elemen. Sutian terkejut sesaat, dan kemudian melihat Tao Jing dari atas ke bawah hanya tubuh leluhur palsu dari lima elemen yang membuatmu begitu gila. Yang palsu akan selalu palsu. Dalam beberapa dekade terakhir, orang-orang Jingdao paling kesal dengan orang-orang yang mengatakan bahwa tubuh leluhur lima elemennya palsu. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan cibiran bagaimana kalau mencoba membodohi diri sendiri. Di lain waktu, Sutian tentu saja ingin mengalahkan orang baik dan membiarkan dia membedakan Raja Besar dan Raja Kecil. Tapi hari ini berbeda. Ketika dia datang berkunjung, dia ingin meminta sesuatu. Namun, meskipun dia memohon bantuan, dia tidak pernah bisa merendahkan diri. Matanya berkeliling dan tertuju pada pendeta Tao Kecil yang cantik di tangan pendeta Tao yang baik, dan dia langsung menyimpulkan sebab dan akibat. Haha, saudaraku, kamu dalam masalah. Sutian tiba-tiba memutar janggutnya dan tertawa. Orang baik itu menyipitkan matanya jangan khawatir. Tidak ada orang yang bisa menimbulkan lebih banyak masalah selain Anda. Sutian menunjuk ke arah Tao Kecil Zen Miao apakah Anda tahu siapa dia? Apakah Anda benar-benar belum mengetahui rahasia dalam dirinya sama sekali? Pendeta Tao Kecil Zen Miao bingung, meskipun dia memiliki hubungan dengan mendiang Tuan Luo Tianzen. Namun, bahkan jika Lord Luo Tianzen masih hidup, dia mungkin harus menundukkan kepala dan memberi hormat saat menghadapi pendeta Tao yang gemuk itu. Orang di dalam sumur mengira Sutian mencoba menakutinya, tetapi setelah sedikit perhitungan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia memelototi Tao Kecil Zen Miao apakah kamu berteman dengan Kaisar Surga? Ah, pendeta Tao Kecil yang luar biasa itu bahkan lebih bingung lagi. Dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Tetapi karena penganut Tao yang gemuk itu terlihat sangat takut pada Kaisar Tiandau, dia secara alami mengenalinya ada hubungan antara penganut Tao yang malang dan Kaisar Tiandau. Siapa-siapa yang tidak memiliki satu atau dua pendukung? Pendeta Tao, kita semua adalah anggota sekte Tao, tidak ada kebencian yang mendalam, tidak perlu berperang sampai mati. Anda pikir jika Kaisar Surga mengambil tindakan, Anda mungkin tidak bisa menang, bukan? Bahkan jika Anda menang, Anda akan membayar harganya lebih atau kurang, itu tidak perlu. Pendeta Tao kecil yang luar biasa ini sangat cerdas dan mengetahui bahwa pendeta Tao yang gemuk di depannya adalah salah satu orang yang paling berkuasa di alam semesta, jadi dia tidak berpikir bahwa Kaisar Surga pasti dapat mengalahkannya. Namun mampu membuatnya ketakutan sudah cukup untuk menyelamatkan nyawanya. Orang-orang di dalam sumur menyimpulkan lebih banyak rahasia, dan mereka merasa sedikit stres. Teman dan wanita cantik yang tumbuh bersama Zhang Ruochen sejak dia masih muda memiliki status yang luar biasa di hatinya. Hal ini terlihat dari fakta bahwa pemimpin Sekte Dewa Kematian berhasil memperoleh beberapa tetes darah leluhurnya. Pendeta Tao kecil Zen Miao memandang ke arah Jing Tao dengan gugup, merasa bahwa seluruh ruangan sangat sunyi dan dia tidak berani bernapas sama sekali. Haha, penganut Tao Jing menyentuh kepala penganut Tao kecil Zen Miao kita semua adalah anggota Sekte Tao. Faktanya, penganut Tao yang malang selalu menganggap Anda sebagai penerus dan melatih Anda, dan secara khusus menggunakan lebih dari seratus harta untuk bantu kamu berlatih. Temanku, kamu lihat bagaimana kultifasimu. Saya khawatir pendeta Tao yang gemuk ini berhutang banyak kepada Kaisar Agung Surga. Pendeta Tao kecil yang luar biasa itu divitnah seperti ini, dengan senyuman di wajahnya kultifasi pendeta Tao adalah sesuatu yang hanya dilihat oleh seorang pendeta Tao yang malang dalam hidupnya. Ini bukan pujian, menurut pendeta Tao kecil yang luar biasa itu. Jangan berani, jangan berani. Pria Jing Tao itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum mengapa kamu tidak menjadi murid Pindao. Bakatmu cukup bagus, dan kamu pasti akan melakukan hal-hal hebat di masa depan. Pendeta Tao kecil, Zen Miao, bahkan lebih yakin akan kecurigaannya. Jika dia bisa memuja orang yang begitu kuat di alam semesta seperti gurunya, dia pasti akan cukup beruntung untuk melakukannya. Tapi dia berbohong, dia sama sekali tidak mengenal Kaisar Surga. Begitu kebohongannya terungkap, dia pasti akan menanggung kemarahan yang tak terbatas dari pendeta Tao yang gemuk ini. Dia hanya ingin melarikan diri, dan berkata dengan hati nurani yang bersalah saya adalah seorang Tao yang malang dengan kualifikasi yang bodoh. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk menjadi murid Anda, Guru Tao? Saya berhutang lebih dari 100 jenis materi ketuhanan dari surga dan bumi. Saya pasti akan membalasnya di masa depan jika tidak, Guru Tao, Anda dapat langsung mencari Kaisar Tiandao dan memintanya untuk mengembalikannya kepada Anda. Pindao benar-benar berhubungan baik dengannya. Kaka kedua, bisakah kamu membantuku? Kultifasimu sangat dalam dan ilmu pedangmu sangat tinggi. Kamu hanya bisa mengalahkan Kaisar Sembilan Kematian tanpa bantuanku. Koma, Sutian menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh jadi, kamu akan berdiri dan menonton. Kamu memiliki begitu banyak ahli di kuil takdir, mengapa kamu tidak dapat menemukan bantuan apapun? Sekarang aku hanya ingin beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri, dan setelah kamu pergi, aku akan mengasingkan diri. Pria dari sumur itu berbicara dengan lemah, dan melambaikan kocokan lalatnya, seolah ingin mengantar para tamu. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Sembilan Kematian, dia tidak akan pernah bisa menghentikanku dari pedang 26. Namun, jika dia ingin melarikan diri, akan sangat sulit untuk mempertahankannya. Sutian berkata dengan bangga, memberitahu Jingdao bahwa dia tidak datang untuk meminta bantuannya karena dia takut kalah dari Kaisar Sembilan Kematian. Orang Jingdao tidak memiliki riak di sumur kuno mereka, dan suasana hati mereka tidak berubah. Mereka memiliki kemurahan hati seorang guru duniawi. Sutian jarang gagal di depan orang Jingdao, dan pikiran di dalam hatinya tidak dapat dipahami, dan berkata saat itu, Boniyama dan Kaisar Sembilan Kematian menyerang dan menghabisi penguasa Istana Kebenaran, dan di sana adalah pembunuhan masal di Istana Kebenaran. Anda adalah satu-satunya penguasa di surga, tetapi Anda tidak menyadarinya. Itu saja. Aku akan membalaskan dendam para biksu di surga. Tetaplah di kuil lima elemen untuk pulih dari luka-lukamu. Kamu akan pulih dari luka-lukamu selama sisa hidupmu. Jangan keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri lagi. Sutian menepuk bahu Tao Jing, menyingsingkan lengan bajunya dan hendak pergi. Sudut mulut pria poros itu bergerak-gerak, dan pemandangan tragis yang dia lihat ketika dia bergegas ke kuil kebenaran muncul di benaknya. Esensi dan darah penguasa Istana Kebenaran dikuras dan diubah menjadi mumi. Bahkan sumber ketuhanannya digali, dan dia menderita siksaan yang tak terbayangkan sebelum kematiannya. Saat dia berjalan ke pintu, Sutian memikirkan sesuatu dan berhenti dan berkata Kaisar Sembilan Mati bersembunyi di dunia batu. Tidak ada keraguan bahwa dia ingin mengikuti jalan leluhur batu berkepala Sembilan Teman-teman. Ketika kakak laki-lakimu menghancurkan sumber ilahi, dia harus menghentikan cara manusia batu berkepala Sembilan. Dan kamu. Saat menyebut kakak senior, Jingdao akhirnya tidak tahan lagi dan melompat berdiri apakah kamu sudah cukup memarahi. Bukankah kamu hanya ingin memprovokasi Pindau untuk pergi bersamamu menghadapi Kaisar Sembilan Kematian. Teruskan. Sutian segera berbalik, mengubah wajahnya dalam sekejap, dan berkata sambil tersenyum inikah yang kamu katakan. Ayo pergi, berangkat sekarang. Sudah ku bilang sebelumnya bahwa Pindau tidak mengambil tindakan karena undanganmu. Itu karena Tuan Istana dan kakak laki-laki, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jingdaoren menekankan sesuatu, berpikir sejenak dan berkata dengan serius dikatakan bahwa setelah Kaisar Sembilan Kematian berlindung pada leluhur hati Brahma, tingkat kultivasinya meningkat pesat, mencapai puncak setengah leluhur, dan dia menguasainya. Dua tanda leluhur. Bertarung sendirian, tidak ada seorang pun yang yakin akan menang melawannya. Postur Sutian Arogan bahkan jika dia memiliki 10 tanda leluhur, pedang 26 masih dapat membelahnya untuknya. Orang-orang Jingdao masih sangat takut pada pedang 26 Sutian dan mengetahui manfaatnya, jadi mereka tidak membantah, dengan mengatakan jika Kaisar Sembilan Kematian benar-benar didorong sampai mati, bagaimana mungkin dia tidak menghancurkan sumber dewa itu sendiri. Bahkan jika kita bergabung, kita hanya bisa 30% sampai 40% yakin untuk menekan pikiran mentalnya. Jika saya ingin yakin dan tidak diseret ke pemakaman, saya punya ide. Oh, Sutian merasa bahwa Jinglaor menjadi semakin jahat saat dia menjadi lebih hidup, dengan sedikit pemikiran dan ide buruk yang muncul satu demi satu. Pria Jingdao itu merendahkan suaranya inkarnasi ke-6 dari Kaisar Sembilan Kematian adalah dewa bulan kuno, dan Suki Belah yang mengorbankan seluruh ras suci yang mengarah ke inkarnasi ke-7. Bukankah para penyintas Suki Belah membencinya? Intinya, siapa lagi yang bisa saya sebut sebagai sisa dari suku Yue? Tentu saja Luna, Sutian sambil berpikir berkata Kaisar Sembilan Kematian memang memiliki banyak musuh. Pria dari dalam sumur berkata dengan suara rendah apakah sulit bagi orang dari kuil asal untuk menghabisi Kaisar Yi yang sembilan kematian. Bahkan di seberang lautan bintang, dia dapat mengangkat tangannya untuk menekannya. Mengapa kamu membiarkan Luo Yan menyampaikan pesan kepadamu? Sutian mulai berpikir secara mendalam. Orang baik itu memutar-mutar janggutnya ketika dia kembali, dia harus memperbaiki tatanan enam jalan dan tidak akan membiarkan kekuatan besar terus berperang secara terbuka dan diam-diam. Dikatakan bahwa dia menyerahkan kuali bumi kepada Zhang Gusen, dan biarkan Zhang Gusen mengambil alih enam jalan. Hanya dengan bayi kecil itu, siapa yang akan menganggapnya serius kecuali? Sutian membuat gerakan memotong dengan tangannya dan berkata kecuali kita menghabisi ayam terlebih dahulu untuk menakut-nakuti monkey, merobohkan gunung untuk menyetrum harimau, dan menindas semua orang tua. Pria di dalam sumur berkata kamu seperti ayam dan harimau itu. Kamu terlalu sombong dan nakal selama ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa penderitaan yang diderita Kaisar di tanganmu ketika dia masih muda sudah berakhir? Apakah kamu pikir aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini? Apakah kamu takut dengan Kaisar Sembilan Kematian? Pindau tidak ingin terjun ke dalam perangkap yang dikorbankan Kaisar untukmu. Sutian, yang merupakan orang yang sangat pintar, tampak sedikit mengembun dan berbisik bukankah itu yang terjadi padanya? Laut terbuka untuk semua sungai dan mencakup segala sesuatu. Bagaimana seseorang dengan pikiran yang begitu luas bisa merencanakan melawan setengah leluhur seperti ini? Menghadapi leluhur, Sutian berani berdiri tegak. Namun di hadapan eksistensi seperti Zhang Ruochen, leluhur ruang dan waktu, dan leluhur dunia bawah, mereka hanya berani mengaku sebagai hal yang sepele. Pria di dalam sumur berkata Kaisar Sembilan mati bersembunyi di alam batu, kan? Setelah pertempuran ini terjadi, ratusan juta makhluk di seluruh alam batu akan musnah, dan bahkan langit berbintang di sekitarnya pun akan musnah, runtuh. Korbannya akan sangat tragis. Siapa yang akan disalahkan? Selama dia aku ingin menghabisimu, apapun yang terjadi, aku dapat menyalahkanmu. Sutian berkata jadi maksudmu kamu tidak ikut permainan, atau kamu mengundang Dewa Bulan untuk menemanimu. Jika kamu tidak ikut serta dalam permainan, maka kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Penguasa Istana Kebenaran juga baik kepada Kaisar ketika dia masih muda. Dia memintamu untuk membalaskan dendamnya, jadi mengapa tidak memberikannya? Kamu punya kesempatan. Ekspresi wajah manusia Jingdao menjadi lebih menarik, dan dia menambahkan, semua orang tahu bahwa ibu kandung Zhang Beyes dan Zhang Sue adalah Dewi Bulan. Itu hanya pemahaman diam-diam. Pertama, Dewa Bulan memiliki dendam terhadap Kaisar Sembilan Kematian. Kedua, Kaisar Sembilan Kematian perlu menangkap jiwa Dewa Bulan agar Sembilan Kematian dan Sembilan Kematian Onmiodo dapat dicapai. Dengan kata lain, jiwa ilahi Kaisar Sembilan Kematian juga sangat berguna bagi Dewa Bulan. Itu bisa membalas dendam dan mendapatkan keuntungan. Selama Pindau pergi ke alam Guanghan secara langsung, kemungkinan besar dia akan setuju. Mundur selangkah, bahkan jika Kaisar Agung tidak menghabisimu, mengundang Dewa Bulan untuk menemanimu sama dengan membawa jimat untuk mencegah Kaisar Sembilan Kematian menghancurkan sumber sucinya sendiri. Sutian memandang Tao Jing dengan kagum saudara kedua, saudara kedua, tingkat kultivasi Anda tidak hanya meningkat selama bertahun-tahun, tetapi Anda juga menjadi lebih canggih. Anda mencoba memanfaatkan Dewa Bulan. Apakah menurut Anda begitu orang tidak bisa melihatnya? Anda menggunakan pikiran Anda padanya, berhati-hatilah agar Anda menjadi ayam atau harimau itu. Pria dari sumur itu cemas saya mencoba membantu Anda, apa yang Anda bicarakan. Oke, kalau begitu kita tidak akan mengundang Dewa Bulan, kita berdua akan pergi ke alam batu sekarang dengan risiko kita sendiri. Bagaimana kita bisa berubah pikiran ketika kita sudah sepakat? Anda pergi ke alam guanghan untuk mengundang Dewa Bulan, dan saya akan mengundang Feng Kai untuk mencobanya. Koma, kuil asal. Saudari Chen sangat bangga. Jika dia tidak mengundangnya secara pribadi, saya khawatir Kaisar tidak akan pernah datang ke istana Lingki seumur hidupnya. Mu Lingki memiliki kuil hitam dengan lengan awan dan rok bersulam warna biru dan putih yang penuh keberuntungan awan. Dia duduk di kursi dengan sikunya bersandar di meja di sebelahnya, dia merasa seperti kebencian dan keluhan seorang menantu perempuan, dan sedikit yin dan yang dari selir tercinta. Tentu saja, Zhang Ruo Chen bukannya tidak mau datang ke istana Lingki, alasan utamanya adalah dia tahu alasan Mu Lingki mengundangnya beberapa kali. Ini memusingkan. Sebelum Anda memikirkan solusinya, Anda secara alami dapat menyembunyikan dan menyembunyikan sebanyak yang Anda bisa. Mu Lingki segera berkata Saudari Chen, dari desa mana Anda mengundang Kaisar untuk datang. Anda tidak akan membuat keluarga lain tidak bahagia, bukan? Dibandingkan dengan kemarahan Mu Lingki yang terlihat jelas, Ban Yao jauh lebih terkendali. Dia menatap Zhang Ruo Chen dengan tatapan dingin dan membiarkannya menanganinya sendiri. Zhang Ruo Chen mengenakan pakaian putih dan memiliki mahkota ungu di rambutnya. Dia tidak memiliki keagungan dan tirani seorang Kaisar Agung. Dia tampak seperti putra bangsawan di dunia. Dia duduk di kursi kayu suci tidak jauh dari sana Mu Lingki sambil tersenyum dan melirik ke arah panci panas yang telah diseduh di atas meja. Dia mengambil tehnya, meminumnya, dan memuji teh yang enak. Ini adalah teh dari alam Kunlun. Dapat memunculkan rasa dari teh ini, pemuda. Tidak ada teh lain yang bisa menggantikannya. Ada banyak teh di dunia Kunlun. Siapa yang tahu teh mana yang rasanya seperti teh Kaisar ketika dia masih muda. Dia mengetahui pergerakan Zhang Ruo Chen selama periode ini. Mu Lingki tidak akan marah jika dia tertunda karena enam hal penting. Namun, pria ini jelas-jelas tinggal di kota kelembutan yang berbeda setiap siang dan malam, tapi dia tidak peduli dengan hidup atau matinya dalam masalah serius atau penting. Dan itu juga anak kandungnya sendiri. Cikongel mendapatkan pedang penciptaan ilahi, yang dapat membelah langit dan bumi. Zhang Ruo Chen memperoleh tripot bumi, mengendalikan enam jalur, dan memerintah alam semesta. Beberapa hari yang lalu, saya membantu Zhang Beyes dan Zhang Suei menyempurnakan asal-usul nenek moyang penyihir, yang sangat meningkatkan tingkat kultifasi putra dan putri. Tapi Xing Chen membuat masalah untuk menjadi biksu, tapi dia tidak peduli dengan hal sebesar itu. Mu Lingki berkali-kali meminta untuk bertemu dengan Zhang Ruo Chen, namun hasilnya nihil. Sampai hari ini, ketika saya sangat marah, saya memohon kepada prajna untuk mengundang Zhang Ruo Chen. Zhang Ruo Chen tidak berani menatap Mu Lingki dan berteriak ke pintu Xing Chen, masuk. Zhang Xing Chen, yang sedang menunggu di luar, mengenakan jubah biksu, dengan potongan rambut pendek, memegang manik Buddha dengan ekspresi tenang. Dia berjalan masuk dengan langkah tegas, bergandengan tangan dan memberi hormat kepada Zhang Ruo Chen dan Mu Lingki. Melihat penampilannya, Mu Lingki menutupi dadanya dengan tangannya dan sangat marah hingga hampir muntah darah. Izinkan saya bertanya, apakah Anda harus menjadi biksu? Zhang Xing Chen berkata tanpa ragu-ragu anak itu masih muda dan gila serta membuat kesalahan besar. Hanya setelah mengalami kesengsaraan di dunia fana barulah dia menyadari penderitaan dunia, bahwa setiap kehidupan layak dihormati, dan bahwa kekuatan membutuhkan keadaan, pikiran untuk dikendalikan, jika tidak, itu akan lebih buruk daripada jatuh ke jalan yang jahat. Xing Chen bukanlah seorang anak kecil. Dia tahu apa yang dia inginkan dan apa yang harus dia kejar. Mata Mu Lingki berkaca-kaca Xing Chen, kamu harus menyadari nilai di hatimu, tetapi ibu hanya memiliki kamu di dalam hatinya. Apa yang harus ibu lakukan? Zhang Xing Chen memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya, tetapi dia tidak tahu di dalam hatinya bahwa ikatan keluarga adalah ikatan yang tidak akan pernah bisa dia putuskan. Ibunya akan selalu menjadi titik lemah di hatinya yang tidak bisa dia lepaskan. Sang Buddha berkata bahwa empat elemen itu kosong, tetapi bagaimana hatinya bisa kosong. Zhang Ruo Chen menegur pendapat seorang wanita. Xing Chen, abaikan ibumu. Dia hanya sentimental dan ingin menculik hidupmu dengan kasih sayang keluarga. Itu terlalu egois. Sebagai seorang ayah, aku pasti akan mendukungmu dalam mengejar jalan dan makna dari hidup di hatimu. Mu Lingki diam-diam mengertakkan giginya dan menatap Zhang Ruo Chen dengan mata berbintang. Tidak perlu mengundang Anda kemari. Tentu saja saya telah merawat anak saya dengan baik, jadi saya meminta Anda untuk datang dan membantunya. Senang sekali Anda mendukungnya. Dukungan mutlak, mengapa Anda tidak meninggalkan kota peraja Wenwen dan menjadi biksu? Zhang Xing Chen sangat tersentuh sehingga dia segera berlutut dan bersujud terima kasih ayah untuk ini. Zhang Ruo Chen mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia berdiri menjadi seorang biksu dan mempraktikkan ajaran Buddha bukanlah hal yang buruk. Berdedikasi untuk berbuat baik bukanlah hal yang buruk. Mampu menghargai kehidupan dan memahami penderitaan di dunia, dunia bahkan lebih berharga. Bukankah Anda satu-satunya di keluarga Zhang kami yang menganut agama Buddha? Biksu Suci Sumi adalah seorang legenda. Dia menyelamatkan penderitaan dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Lingqi, tidakkah kamu mengaguminya? Mulingqi mengertakkan gigi, mengerucutkan bibir, tersenyum dan mengangguk. Zhang Xing Chen juga mengangguk, tapi kecemerlangan keyakinan di matanya benar-benar berbeda dari sikap asal-asalan Mulingqi. Semua orang di keluarga Zhang di lembah bayi menganut ajaran Buddha. Mereka berada di neraka, namun hati mereka ada di kerajaan Buddha. Ketika Zhang Ruo Chen mengatakan ini, dia mengubah topik pembicaraan namun, meskipun Biksu Suci Sumi dan Tuan Nutian sedang berlatih ajaran Buddha, mereka juga ketika Anda berkeluarga dan memiliki anak, Anda tidak berani tidak berbakti. Ada tiga cara untuk tidak berbakti, dan tidak memiliki keturunan adalah yang terburuk. Meskipun Master Zen Yansu sangat keras kepala dan merupakan orang dengan ajaran Buddha yang begitu mendalam, dia tetap mematuhi nasihat Lord Nutian untuk kembali ke kehidupan sekuler dan memulai sebuah keluarga dengan harapan dapat menciptakan kembali generasi mendatang. Xing Chen, Jika kamu ingin mengamalkan ajaran Buddha, kamu dapat memulai sebuah keluarga seperti Biksu Suci Sumi, dan kemudian menjadi Biksu setelah memiliki keturunan. Jika saatnya tiba, ayahmu pasti akan mendukungmu dan tidak akan pernah membiarkan ibumu berdiri di tengah-tengah jalan. Kemarahan di matamu lingki berubah menjadi senyuman. Anda juga harus bisa menghitung. Anda bisa menggunakan satu gerakan untuk menyingkirkan musuh, dan kemudian menggunakan gerakan lain untuk memikat Anda ke dalam jebakan. Xing Chen benar-benar akan menikah, dan ikatan di dunia manusia akan semakin dalam. Bagaimana bisa begitu mudahnya menjadi Biksu lagi? Mulingki menghela nafas panjang, seolah pasrah pada nasibnya sepertinya hanya ini satu-satunya cara, Xing Chen, aku tidak bisa mengendalikanmu lagi, lakukan saja apa yang ayahmu katakan. Zhang Xing Chen tersenyum pahit jika Anda benar-benar ingin memiliki keluarga dan memiliki anak, akan sangat sulit untuk menjadi seorang Biksu. Selain itu, hati saya sudah berada dalam agama Buddha dan bukan di dunia manusia. Tidak mungkin untuk mengatakan itu menikah akan menghasilkan sebuah keluarga. Zhang Ruo Chen melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah buklet kamu salah tentang ini. Kamu benar-benar dapat mewujudkannya jika kamu mengatakan ingin memiliki keluarga. Akhir-akhir ini, sebagai seorang ayah, aku tidak bermalas-malasan. Aku telah bertanya adikmu untuk membantumu menemukan banyak kandidat yang cocok, beberapa di antaranya adalah kekasih masa kecilmu. Beberapa telah berbagi suka dan duka dengan Anda, dan beberapa memiliki perasaan yang mendalam terhadap Anda. Sebagai seorang ayah, aku tidak tahu banyak tentang berapa banyak orang kepercayaan yang kamu temui, tapi kakak perempuanmu seumuran denganmu dan kamu tumbuh bersama, jadi dia masih sangat memahaminya. Saudari ini mengacu pada putri Ao Linglong, Zhang Mi Chai. Zhang Mi Chai telah menikah dan menikah dengan klan naga. Zhang Xing Chen mengerutkan kening, merasa tertekan dan tidak berdaya ayah, bagaimana pernikahan bisa menjadi masalah sepele. Ini bukan lelucon. Aku telah melihat beberapa wanita di buku ini, dan mereka semua memiliki latar belakang yang polos. Kakakmu telah memeriksanya secara pribadi, dan dia dapat dipercaya oleh ayahnya. Mungkinkah kamu memiliki ayah leluhur, jadi kamu memandang rendah orang lain yang berasal dari kalangan rendah? Zhang Ruo Chen sedikit kasar, penampilan. Zhang Xing Chen berkata dengan cepat saya tidak berani, saya sama sekali tidak berani. Saya juga putra ayah saya. Saya tidak memiliki tanggung jawab dan pengorbanan yang besar dari kakak laki-laki saya, atau ketenangan dewa biji-bijian. Saya hanya memiliki-memiliki rasa takut dan malu di hatiku. Beraninya aku memiliki rasa malu sedikitpun. Keangkuhan dan kesombongan putra sang pendiri. Nada bicara Zhang Ruo Chen menjadi lebih serius. Sekarang Anda tahu bahwa kakak laki-laki tertua dan keturunan Anda meninggal dalam perang era, Anda harus memahami tanggung jawab yang Anda pikul, memulai sebuah keluarga, memiliki anak, dan melanjutkan garis keluarga. Zhang Xing Chen tidak tahu bahwa Zhang Ruo Chen sedang mencoba menipunya. Dia berbisik seolah-olah pada dirinya sendiri. Dari leluhur Jie paling sering mengatakan hal ini saat itu. Bukankah ayahku yang paling mengganggunya? Zhang Ruo Chen berkata, Rajna yang sedang menonton pertunjukan di samping tidak bisa menahan senyum. Mulingki membanting meja dan berkata, Saudara Chen, jangan terlalu banyak bicara dengannya. Menurutku tidak apa-apa bagi orang tua untuk membuat keputusan akhir tentang pernikahan. Masalah ini diselesaikan seperti itu. Zhang Xing Chen jauh lebih berani saat menghadapi ibunya, Mulingki ibuku seharusnya tahu lebih baik dari siapapun apakah sebuah pernikahan itu baik atau tidak ketika orang tua membuat keputusan. Mulingki tertegun sejenak, lalu dia menyadari apa yang dia lakukan. Dia sangat marah hingga hendak bertarung. Rajna berkata, Saya pikir apa yang dikatakan Xing Chen tidak masuk akal. Mengapa Anda perlu memaksanya? Sebelum Zhang Xing Chen mengucapkan terima kasih, Rajna berkata, Mengapa kamu tidak pergi kencan buta dulu? Sebelum menikah, kamu masih harus memiliki landasan hubungan. Retakan, Zhang Ruo Chen langsung membuang seluruh bukletnya ambil dan baca sendiri. Semua informasi mereka ada di dalamnya. Saya akan membiarkan adikmu membuat pengaturan lengkap untuk kencan buta itu. Jangan pernah berpikir untuk menjadi sebuah keluarga sebelum kamu mendapatkannya menikah dan mempunyai anak. Aku berjanji padamu, tidak ada kuil yang berani menerimamu. Saat dia melemparkan buklet itu, Zhang Ruo Chen teringat akan situasinya di dunia neraka. Ketika Dewa Perang Berdarah merencanakan pernikahan untuknya, buklet yang dia siapkan jauh lebih tebal dari ini. Zhang Xingchen terdiam untuk waktu yang lama, menghela nafas, mengambil buku di tanah, memberi hormat kepada Zhang Ruo Chen dan Mu Lingqi, dan diam-diam mundur. Mu Lingqi tidak tahan apakah kita terlalu egois. Mungkin kita harus menghormati hatinya sendiri. Zhang Ruo Chen dengan cepat mengabaikan tanggung jawabnya masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya sangat menghormati keinginannya. Ini semua untuk membantu Anda sehingga saya menjadi ayah yang mendominasi dan jahat. Jika tidak, Anda akan datang mencari saya setiap dua hari dan jangan pernah melihatku, marah saja pada dirimu sendiri, marahlah padaku. Sakit kepalamu lebih banyak daripada dia. Di mana itu, Mu Lingqi menolak mengakuinya. Zhang Ruo Chen mengambil cangkir teh hangat itu lagi bagaimanapun, saya telah membantu Anda. Anda dapat memberi tahu saya cara berterima kasih. Jika tidak berhasil, saya punya rencana kedua. Pilihan kedua, Mu Lingqi sangat tertarik. Zhang Ruo Chen tersenyum dan berkata, hari ini saya tidak akan pergi. Mu Lingqi langsung mengerti dan meninju dia berapa umur kita. Kita masih belum serius. Apa menurutmu aku punya gairah yang tak ada habisnya seperti Wu Yue dan yang lainnya? Ini bukan gairah, ini emosi. Semakin lama tahun-tahun berlalu, semakin lembut perasaannya. Jika kamu memintaku untuk bergairah pada seorang pemuda sekarang, aku tidak bisa melakukannya. Mu Lingqi berkata bangunlah, kita tidak lagi berada pada usia di mana kita bisa membakar gairah dan cinta secara sembarangan. Benarkah? Aku tidak merasa seperti itu. Aku merasa baik-baik saja. Aku masih memiliki mentalitas muda dari pendekar pedang romantis saat itu. Dan Lingqi, kamu sekarang lebih anggun dan dewasa daripada duanmu Singling yang muda dan ceria saat itu. Lalu, dia memiliki temperamen yang indah dan sedang dalam musim memetik dan memberi nutrisi. Selain itu apa yang harus dia lakukan? Zhang Ruochen menunjuk Prajna dia belum punya anak. Jadi, kamu tidak bisa mengatakan tidak. Kalian bisa terus mendiskusikan opsi kedua, aku berangkat dulu. Prajna terlalu malas untuk terus mendengarkan. Laki-laki, kecuali mereka berada di peti mati, mereka tidak akan pernah bisa berhenti bernafsu terhadap wanita. Bagaimana bisa Zhang Ruochen membiarkannya pergi? Dia melambaikan tangannya dan menutup pintu dengan aturan dan ketertiban Singling, Yan Chen, dan dua kakak perempuan. Dengan perasaan mendalam di antara kami bertiga, kami tidak pernah tidur bersama dan memperlakukan satu sama lain dengan jujur. Bukankah ini hidup? Penyesalan besar, Trisam, menurutku. Koma, kalian bertiga kalian gila. Sudah berapa tahun kalian membuat ide buruk ini? Ah berhenti. Koma, tidak mungkin seperti ini, ini masih siang hari. Koma, tak lama kemudian, tanah ditutupi dengan pakaian, rok, dan mantel bulu serta celana panjang dengan berbagai warna, berantakan dan harum. Seperti kata pepatah, tiga wanita punya drama, tapi dalam kasus Zhang Ruochen, satu wanita punya drama, yang lebih sulit untuk dihadapi daripada peristiwa besar di alam semesta enam jalan. Ditarik oleh tujuh makhluk purba berbentuk burung phoenix, kereta Yuan Shen Fei melakukan perjalanan di kehampaan alam semesta, menyeret tujuh awan dan awan yang indah. Interior mobil luas dan didekorasi dengan indah, dengan karpet kulit binatang mistis berwarna putih dan meja giyok sepanjang satu kaki. Zhang Ruochen diseret secara paksa oleh Yuan Seng, selir jiwa, dan dibawa ke jalan Taiko yang merupakan jurang kegelapan di masa lalu, untuk menyelesaikan konflik antara permaisuri Siji dan makhluk Taiko. Siapa yang menyuruhku mengubah kaisar klan Yuan Dao menjadi permaisuri dinasti Yuan? Bahkan membuat selir Yuan hamil dan melahirkan ahli waris. Sebagai seorang pria, jika Anda tidak dapat mengontrol tubuh bagian bawah, Anda harus bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh tubuh bagian bawah Anda selama sisa hidup Anda. Sejak zaman kuno, hal tersulit bagi para pahlawan adalah level ini. Semakin heroik Anda, semakin heroik Anda. Selir Yuan Shen cukup sombong dan sombong. Di jurang kegelapan, dia telah mengalahkan Zhang Ruochen, kaisar surga yang sekarang berkuasa, dan Yan Wu Shen, penguasa reinkarnasi. Kedua leluhur itu menderita kerugian yang cukup besar di tangannya. Tentu saja, setelah menyeret Zhang Ruochen ke dalam kereta, mantan kaisar klan yang mendominasi itu juga menunjukkan senyuman langka dan berinisiatif menyajikan anggur untuknya. Meskipun dia tampak agak asing, niatnya untuk menyenangkan sudah jelas. Siji menyerang alam Nenek Mo yang saat itu, melahap materi langit dan bumi di jurang kegelapan, memadatkan seluruh alam Nenek Mo yang, dan membentuk musuh Bebu Yutan dengan suku kuno kita. Dia telah berkontribusi banyak pada perang era dan terbukanya enam jalan. Saya tahu bahwa kaisar memiliki pikiran yang luas dan tidak akan dengan mudah menghabisi orang-orang yang berjasa. Oleh karena itu, berbagai suku di Taiko tidak meminta banyak. Mereka hanya mohon agar kaisar dapat mengusir Siji dan membiarkan Taigu mahluk purba itu sendiri bertanggung jawab atas segala sesuatu di jalan Taiko. Yuan Seng memegang gelas anggur dengan kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Zhang Ruochen, mencoba membuat matanya terlihat lembut dan menyenangkan. Zhang Ruochen mengambil gelas anggur dan merenung sejenak kebencian seperti itu baru saja terungkap. Yuan Seng sedikit terkejut. Dia tidak berpikir sebanyak Wu Yue, Luo Ji dan lainnya, dan dia sedikit tidak yakin dengan denyut nadi Zhang Ruochen. Mungkinkah dia mempunyai dendam terhadap permaisuri Siji dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam? Atau mungkin ada rencana lain? Yuan Seng terlalu sering diplot oleh Zhang Ruochen, terutama saat dia menyelamatkan musisi abadi, dan dia terlibat di dalamnya. Jadi kali ini, Yuan Seng punya ide dan mundur sebagai jalan ke depan bagaimanapun, dia adalah leluhur, dan dia mendapat dukungan dari gadis hati Brahma di belakangnya. Beraninya semua suku kuno mempermalukan Kaisar. Bahkan jika mereka benar-benar ingin membalas dendam, mereka hanya mencari pemikiran pertama. Jadilah lebih ambisius. Jika Anda melangkah ke alam leluhur di masa depan, Anda harus mengibarkan panji 12 suku kuno dan membalas dendam pada Siji. Zhang Ruochen menatap matanya yang cerah dan jernih dari jarak dekat, tersenyum, dan meminum anggur di gelas bahkan kamu telah menirunya, dan nada suaramu tetap sama. Bukankah itu mengatakan yang sebenarnya? Setelah jeda, Yuan Seng kemudian bertanya dengan ragu-ragu benarkah Kaisar akan menghukum leluhur dari 12 suku kuno. Zhang Ruochen berkata dengan penuh arti jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda harus membayar harganya. Hanya karena dia memiliki pelayanan yang baik, dia tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kejahatan keji yang dia lakukan di masa lalu. Benar? Kiki. Ling Si duduk di karpet putih dekat jendela, menatap bintang-bintang, menyisir rambut panjangnya, leher dan lengan gioknya seputih salju, dan berkata Siji pernah bekerja sama dengan Kors Nightmare dan yang lainnya untuk menghabisi Kaisar. Jika kamu bisa menipu Kaisar sekali, kamu bisa menipu dia lagi. Dua kali, jika dia tidak dihukum dan disadarkan akan harga pengkhianatan, siapa yang tahu apakah dia akan mengkhianatinya lagi dalam keadaan ekstrim tertentu. Tentu saja Ling Si membenci permaisuri Siji. Jika bukan karena Zhang Ruochen, hanya ibu jiwa yang tersisa di dunia ini, tanpa Ling Si. Zhang Ruochen berkata lihat, Lian Si masih sama Lun Si seperti sebelumnya. Dia bisa mengatakan apapun yang dia mau. Seng Seng, jangan ikuti Wu Yue dan yang lainnya, dan jangan biarkan aku menebak pikiranmu sepanjang waktu. Baru pada saat inilah Yuan Seng benar-benar memastikan bahwa Zhang Ruochen memang akan mengoperasi permaisuri Siji, tetapi ketika dia mendengar nama Kiki dan Seng Seng, dia merasa bahwa dia kebanyakan bercanda dengannya. Yuan Seng berhenti berpura-pura dan bertanya dengan tatapan tajam beranika aku bertanya kepada Kaisar, bagaimana kamu ingin menghukum Siji? Dia tidak percaya bahwa Zhang Ruochen akan menghabisi leluhurnya secara langsung. Zhang Ruochen menepuk pahanya dengan lembut dan berkata, duduklah di sini dulu, kenapa kamu begitu jauh? Yuan Seng duduk di pangkuan Zhang Ruochen, pantatnya halus dan elastis, tubuhnya yang halus bersandar di lengannya, dan untuk beberapa alasan kata raja yang lemah muncul di hatinya. Mengapa kamu duduk di pangkuanku? Zhang Ruochen bertanya. Yuan Seng tahu bahwa dia telah ditipu oleh Zhang Ruochen lagi. Dia mengepalkan tinjunya, menahan amarahnya, dan berdiri untuk duduk di samping, tetapi Zhang Ruochen memeluk pinggangnya dan mendorongnya kembali ke atas kakinya. Mereka semua datang ke rumah Anda dan Anda masih ingin pergi. Seperti yang dikatakan Lian Si, Siji harus dipukuli, jika tidak, dia tidak akan menghargai rasa hormat sama sekali, dan dia harus membayar harga atas pengkhianatan dan penipuannya. Zhang Ruochen berkata apakah Anda ingin memberinya pelajaran secara langsung? Bisa aku memberimu kesempatan untuk memukulnya? Yuan Seng tidak berani menjadi sombong. Bagi seorang biksu yang berada di bawah leluhur pertama yang memukul leluhur pertama, bahkan jika di Chen menahannya, itu pasti akan sangat memalukan dan terhina. Untuk penghinaan seperti itu, siapa yang tahu leluhur akan membalas dendam di masa depan? Zhang Ruochen menyandarkan telinganya ke puncak montok kiri Yuan Seng, seolah mendengarkan bagaimana saya mendengar bahwa Anda memarahi saya sebagai raja yang bodoh di dalam hati Anda. Tidak, Anda telah berlatih keras sepanjang hidup Anda, tetapi Anda tidak bisa memanjakan diri sebentar. Anda adalah selir saya, apakah saya harus berpura-pura menjadi pria bermoral di sini? Ketenangan dan kenyamanan ini tidak akan bertahan lama. Badai berikutnya akan datang, dan saya khawatir tidak akan ada banyak kesempatan untuk tetap bersama saat itu. Saya pikir setelah menutup pintu, Anda harus melakukan apapun yang Anda inginkan dan lakukan apapun yang kamu mau. Koma, melalui jendela bingkai, lihatlah ke arah utara kosmik. Beberapa sosok muncul dari kabut yang tersebar di tembok besar Beais. Angka-angka ini dengan cepat menghilang ke angkasa. Tentu saja, Zhang Ruochen mengetahui keberadaan mereka dengan baik. Kupikir dia akan mengambil tindakan, tapi sepertinya dia langsung melemparkan masalah kamikura Furuzawa kepadaku. Zhang Ruochen telah menerima pesan dari Cikongel sebelumnya dan mengetahui bahwa nenek moyang ruang dan waktu masih hidup. Awalnya saya mengira leluhur ruang dan waktu akan memanfaatkan kamikura Furuzawa, lagi pula kedua belah pihak sudah bertemu satu sama lain. Tapi yang jelas, leluhur ruang dan waktu langsung melewati kamikura Furuzawa. Dia pasti ingin menyembunyikan rahasia bahwa dia masih hidup, jadi dia menyelinap kembali ke Virgo Super Galaxi C dan menyusun rencana rahasia. Ini berarti menyerahkan medan perang frontal kepada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen mengirimkan pemikiran leluhurnya kepada Hao, lalu mengabaikannya dan mengikuti Yuan Seng ke jalan Taiko. Koma, alam batu adalah salah satu dari sepuluh alam teratas di alam semesta selatan surga. Mereka berdua adalah klan batu. Klan batu di alam neraka mempraktikkan jalan kematian, sedangkan klan batu di alam batu mengejar jalan hidup dan mengeksplorasi makna hidup yang sebenarnya. Keduanya sangat bertolak belakang dan memiliki kultivasi yang sangat berbeda konsep. Suku batu dari alam batu percaya bahwa mereka telah berubah dari tanpa kehidupan menjadi memiliki kehidupan, sehingga mereka penuh dengan kerinduan akan kehidupan. Klan batu di alam neraka berharap dapat menghancurkan semua makhluk hidup dan menjadikan seluruh alam semesta menjadi anggota klan batu. Karena setelah kematian, seluruh makhluk hidup akan berubah menjadi tanah dan batu. Alasan terpenting mengapa kaisar sembilan kehidupan dan sembilan kematian mengintai di dunia batu adalah karena jalan yin dan yang dari sembilan kehidupan dan sembilan kematian diblokir dan tidak dapat lagi disempurnakan. Satu-satunya pilihan adalah jalur leluhur manusia batu berkepala sembilan. Pertama, dia pernah mendapatkan sisa-sisa manusia batu berkepala sembilan dan memurnikannya ke dalam tubuhnya. Kedua, dia memperoleh tanda leluhur dewaib besar dan manusia batu berkepala sembilan dari Jifansin, sehingga dia bisa memahami dan mengamatinya. Tujuh ratus mil jauhnya di bawah dunia batu, di istana batu yang redup, kaisar sembilan mati duduk di kehampaan, terus menerus menyedot esensi energi batu yang telah dipelihara oleh dunia batu selama ratusan juta tahun. Tanda leluhur manusia batu berkepala sembilan tergantung di atas kepala, menopang dunia yang mandiri, indah dan misterius. Tubuhnya hampir seluruhnya berubah menjadi batu, dan kulit kesembilan kepala itu telah kehilangan kilaunya dan digantikan oleh kekasaran dan kekerasan. Manusia batu berkepala sembilan yang kedua sedang ditempatkan di antara langit dan bumi. Berdesir, gumpalan kabut perak muda melonjak keluar dari ruang kosmik takasat mata dan menembus dunia kecil independen yang dibangun oleh tanda leluhur. Perlahan-lahan, kabut perak muda mengembun menjadi cairan, membungkus tulang emas bagian dalam dan berubah menjadi sosok tinggi hampir dua meter. Dia memiliki kulit halus berwarna putih hingga perak muda, rambut panjang memancarkan cahaya perak, dan sepasang kaki giok lurus dan ramping yang tampaknya dibuat oleh pengrajin paling indah di dunia. Memegang lampu ajaib perak seukuran kepalan tangan, dia memiliki kepolosan kekanak-kanakan seperti seorang gadis kecil dan penghinaan dingin dan arogan seperti seorang ratu dan kaisar dewa. Kaisar 9 kematian telah berhenti berlatih dan menatap wanita tak tertandingi yang berdiri di tengah istana batu, merasakan gelombang kengerian di hatinya. Dia merasakan aura yang sangat kuat pada wanita ini, yang setidaknya merupakan setengah leluhur. Ada semi-leluhur yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, bagaimana bisa makhluk seperti itu muncul begitu saja. Lebih penting lagi, bagaimana dia menemukan dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa dengan paksa menyerang dunia kecil yang diciptakan oleh tanda leluhur. Kaisar 9 kematian memiliki keyakinan penuh pada kultifasinya sendiri, terutama kemampuan tersembunyinya. Karena itulah, di era nenek moyang ada di mana-mana, mereka masih berani bersembunyi di dunia batu untuk mencari terobosan, namun malah kabur ke batas alam semesta. Zhang Ruochen bertindak melawan alam, tetapi diserang balik oleh langit dan bumi. Dia kehilangan kemanusiaannya dan berubah menjadi jalan surga. Tidak ada bedanya dengan meninggal dunia. Gifqi tidak pernah datang mencarinya selama beberapa tahun ini. Kemungkinan besar selama perang era, dia menderita serangan waktu dan sebab akibat, dan dia tidak tahu di mana harus bersembunyi untuk memulihkan diri. Yan Wuxian, Hao Tian, Tian Mu, dan Xi Ji semuanya terluka lebih parah dari sebelumnya, dan mereka tidak punya waktu untuk menghadapinya. Terlebih lagi, dia adalah hati Gifqi. Tanpa persetujuan Jifan Xin, leluhur mana yang berani menghabisinya. Dalam pandangan Kaisar Sembilan Kematian, sekarang adalah momen terbaik, atau bahkan satu-satunya kesempatan, baginya untuk menyerang leluhur. Setelah Gifqi pulih dari luka-lukanya dan keluar dari isolasi, tidak ada jaminan bahwa perilakunya yang hanya berdiam diri dan menonton selama perang era tidak akan hilang. Wanita yang memegang lampu ajaib perak membungkuk kepada sisiran, dan berkata dengan suara semanis suara alam Siki Andai dari klan surgawi Jinjie, saya telah bertemu yang mulia Kaisar Yi. Klan surgawi kerangka emas, suara Kaisar Sembilan Kematian terdengar kental dan dia dipenuhi dengan keraguan. Di antara semua ras di alam semesta, apakah ada ras seperti itu? Tentu saja Siki Andai mengetahui keraguan di benak Kaisar Sembilan Kematian. Dia memiliki asap di matanya dan senyuman di bibir merahnya klan surgawi kerangka emas berasal dari dunia luar, bukan kapak perang. Seolah-olah dia khawatir Kaisar Sembilan Kematian tidak akan bisa memahaminya, dia mengubah kata-katanya rasku bukanlah ras di alam semestamu, tetapi berasal dari utara tembok besar kita zawa. Kamu adalah ras yang tak tertandingi pembangkit tenaga listrik yang dekat dengan Nenek Moyang. Anda harus memahami bahwa alam semesta yang sebenarnya begitu luas dan tidak terbatas sehingga Nenek Moyang pun tidak akan pernah bisa mencapai ujungnya. Ini jelas bukan sudut seperti dunia bawah. Sembilan pasang mata Kaisar Sembilan Kematian terbuka bersamaan, meledak dengan cahaya terang, menekan kegembiraan dan keterkejutan di hatinya. Ada dunia yang lebih luas di luar alam semesta. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung terlalu banyak orang berkuasa dan dikelilingi oleh bahaya, tetapi jangkauan luar alam semesta terlalu terpencil dan tidak cocok untuk budidaya sama sekali. Lebih jauh lagi, ada ketiadaan yang tak ada habisnya. Itu sebabnya dia harus mengambil resiko besar, bersembunyi di dunia batu, mencari terobosan, dan berjuang untuk hidup. Sekarang sepertinya saya hanyalah seekor katak di dalam sumur, tidak menyadari luasnya alam semesta. Kaisar Sembilan Kematian mempercayai perkataan Siki Andai, karena tembok besar Beizawa tidak dapat muncul di sana tanpa alasan, pasti ada alasan sejarah. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik generasi ke-9 di puncak setengah leluhurnya. Kaisar Sembilan Kematian dengan cepat menjadi tenang dan berkata, bagaimana kamu menemukanku. Mata Siki Andai dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat, dan dia berkata tuanku adalah asal mula dewan semua makhluk hidup. Kultifasinya dapat menembus langit dan bumi, dan mengintip ke masa lalu dan masa kini. Kehidupannya didasarkan pada era, dan langit dimulai dan diakhiri. Dia adalah orang tua yang menggunakan bintang untuk membuat heksagram, aku mencuri rahasiamu dari ratusan juta dunia. Kaisar Sembilan Kematian tidak mengetahui dewan semua makhluk dan asal-usul tertinggi, tetapi jika apa yang dikatakan wanita ini benar, maka tuan di belakangnya mungkin adalah eksistensi menakutkan yang tidak kalah dengan Gifci. Dunia luas macam apa yang merupakan alam semesta di luar langit dan galaksi dunia bawah. Kaisar Sembilan Kematian berkata bagaimana bisa seorang guru yang begitu kuat memandang rendah orang yang lebih rendah. Siki Andai berkata yang mulia, Anda terlalu sombong untuk meremehkan diri sendiri. Dengan kultivasi Anda, Anda hanya selangkah lagi dari leluhur. Setelah Anda berhasil menerobos, Anda akan dapat melihat dunia luar dan bangga dengan para pahlawan. Kaisar Sembilan Kematian berkata apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan. Siki Andai tidak terburu-buru membicarakan masalah tersebut, melainkan malah bertanya beranikah kamu bertanya, Kaisar Yi, apakah kamu ingin menerobos leluhur pertama? Maafkan aku, gadis kecil, jika kamu ingin menerobos leluhur pertama saja berdasarkan energi batu di dunia batu belaka ini terlalu tipis. Tapi kalau ada bantuan dari tutor, itu 70% atau 80% mungkin, apalagi pasti. Kaisar Sembilan Kematian berkata jika hal-hal baik datang kepadamu atas inisiatifmu sendiri, kemungkinan besar itu bukanlah hal yang baik. Rencanamu tidaklah kecil. Siki Andai berkata selain kami, apakah Anda punya pilihan lain? Tidak ada tempat bagi Anda di alam semesta ini. Sekarang semuanya telah terungkap, Kaisar Sembilan Kematian berhenti berusaha menyembunyikannya dan bertanya, katakan padaku, apa tujuan perjalananmu? Siki Andai berkata tuanku belum datang ke alam semesta ini, dan semua yang dia ketahui diperoleh dengan menyimpulkan rahasia surgawi. Namun, alam semesta Anda memiliki leluhur yang mengganggu rahasia surgawi, dan hasil perhitungannya pasti akan menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, gadis kecil itu datang untuk mencari Kaisar Yi, dan tujuan pertamanya adalah untuk mempelajari informasi yang lebih benar dan rincin tentang nenek moyang alam semesta ini. Hanya ahli top di alam semesta yang dapat mengetahui informasi paling benar tentang nenek moyang. Beku tingkat rendah lainnya hanya mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Kaisar Sembilan Kematian Mencibir di alam semesta kita ini, ada eksistensi dengan kekuatan spiritual tingkat 97. Tidak peduli seberapa kuat tuanmu, begitu dia menyentuh rahasia surga, dia akan diperhatikan. Jika dia tidak melakukannya jangan datang ke sini, pertempuran surga dan rahasia akan dikalahkan. Perang antara kekuatan-kekuatan besar tentu saja merupakan pertarungan kecerdasan. Jika kita tidak mengetahui detail satu sama lain dan mengenal diri kita sendiri serta musuh, dan memulai perang dengan gegabuh, kita pasti akan kehilangan segalanya. Pemenang dalam pertarungan rahasia bahkan dapat mengubah rahasia tanpa disadari oleh lawan, sehingga memungkinkan lawan mendapatkan informasi rahasia yang salah. Tentu saja, yang tidak diketahui Kaisar Sembilan Kematian adalah Jifan Sin telah meninggalkan alam semesta ini, dan Zhang Ruochen lah yang melawan rahasia guru Siki Andai. Zhang Ruochen telah lama menyadari kekuatan spiritual eksternal yang menyimpulkan enam jalur alam semesta. Oleh karena itu, dia menyembunyikan dirinya di dalam rahasia surga dan memberikan pesan yang salah kepada dunia Zhang Ruochen telah mati dan berubah menjadi gagasan tentang surga yang tidak berarti apa-apa. Pada saat yang sama, hati Jifan terluka parah karena penyebabnya, dan efek dan waktu. Siki Andai berkata dengan bangga guru telah membuat prediksi tentang keberadaan tingkat 97, mengetahui bahwa pembalikan paksa sungai waktu yang panjang telah merusak asal-usulnya. Namun, dalam pertempuran dengan Tianji, leluhur dari 90 kekuatan spiritual tingkat ke-7, guru Zun tidak yakin tentang keaslian rahasianya, jadi saya melakukan perjalanan ini untuk memastikan rahasianya sangat mudah. Kaisar 9 kematian tersenyum dan berkata apakah kamu ingin memulai perang dan menelan seluruh surga dan dunia bawah. Itu hanya sebuah galaksi. Perang terjadi di alam semesta setiap saat. Siki Andai sangat acuh-ta'acuh dan berkata sebenarnya, meskipun kami merebut alam semesta Anda, kami tidak akan memiliki banyak energi untuk mengaturnya. Pada saat itu, Anda akan menjadi penguasa alam semesta di sini dan satu-satunya kandidat Anda. Alam leluhur, penguasa surga dan dunia bawah, sudah cukup untuk membuat setengah leluhur menjadi gila. Terlebih lagi, Kaisar 9 kematian sudah putus asa. Koma, wow, mutasi terjadi. Kaisar 9 kematian dan Siki Andai mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama, dan menyadari bahwa ruang di bawah dunia batu terdistorsi dengan hebat. Tidak bagus. Kaisar 9 kematian dan Siki Andai mengambil tindakan hampir pada saat yang bersamaan, mencoba mengobrak abrik ruang dan melarikan diri dari dunia batu. Ruang di sekitarnya berubah menjadi dunia prasejarah, dengan rantai yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh aturan Nenek Moyang dan energi asal, mengikat keduanya seperti sangkar. Suara dingin Mengge datang dari hutan belantara Kaisar Yi. Mengge ada di sini. Hari ini, saya akan membalaskan dendam semua murid kuil kebenaran yang telah meninggal, dan saya bersumpah akan memotong Anda menjadi beberapa bagian. Dunia prasejarah berasal dari tripod bumi. Dengan berkah kekuatan Zhang Ruochen yang tersisa di tripod, dunia menjadi luas dan nyata. Pada saat ini, Zhang Ruochen, Siang Chunan, King Shisue, Yang Mulia Cihang, dan Master Fanchen menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan kuali bumi, menstimulasi energi asli dan aturan asli. Dunia prasejarah menarik Kaisar Yi dan Si Kiandai yang sembilan mati, dan mereka telah terbang keluar dari dunia batu dan menuju dunia ketiadaan. Menarik sekali. Orang tua ini tahu bagaimana bersenang-senang. Dia bersembunyi di bawah tanah dan menyembunyikan kecantikannya di rumah emas. Fisik wanita ini cukup istimewa. Dia milikku. Tawa Gemi bergema di seluruh lautan bintang, menahan leluhur Ibli Uyue, dan Mengge menyerang dari dua arah berbeda menuju Kaisar Sembilan mati dan Si Kiandai yang terjebak di tengah rantai. Koma. Dunia prasejarah pada awalnya merupakan pola di tubuh bumi dingding. Polanya jatuh dan berevolusi menjadi alam yang luas dan tak terbatas, dengan gunung, sungai, danau, es dan salju, gurun yang hampir sepenuhnya nyata Cakrawala adalah rantai aturan dan energi asal. Kuali berada di puncak dunia kuno, mengubah langit dan bumi menjadi penjara. Koma. Si Kiandai berdiri di gurun, mata peraknya menatap kunci ilahi di Cakrawala. Wajah cantiknya sedingin es, dan dia berkata dengan sangat ketakutan itu adalah aturan dan kekuatan leluhur nenek moyang alam semestamu telah mengambil tindakan. Kaisar Sembilan kematian sebesar gunung. Ketika dia mendengar suara Mengge dan Gai Mi datang dari luar, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya itu adalah kuali bumi. Asal-muasal kuali ini luar biasa. Kuali itu berisi rahasia makhluk Transcendent di alam semesta kita. Kekuatan nenek moyang, tapi keberadaan Transcendent telah menjelma ke langit selama perang era, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Mereka menggunakan kekuatan kuali bumi untuk menarik kita keluar dari dunia batu. Jelas mereka khawatir akan menimbulkan terlalu banyak korban selama pertarungan. Ini hanya mengungkap kelemahan senjata anti-tikus mereka. Tentu saja, kita masih harus mendobrak penjara dunia kuno ini secepat mungkin, jika tidak maka akan sama sulitnya dengan naik ke langit jika Suanyuan Taihau diganggu dan ingin pergi lagi. Baik itu surga, alam semesta, atau dunia, Hau Tian menjaganya. Tidak peduli seberapa parah lukanya dia, dia tetaplah seorang leluhur. Bagaimana mungkin Kaisar Sembilan kematian tidak takut padanya? Itu hanya Suanyuan Taihau, jadi tidak perlu terlalu takut. Sebagai murid asal-usul tertinggi yang bangga, si Kiandai termasuk dalam rangkaian seratus putra dan ribuan kecantikan yang paling menakjubkan di rumah semua makhluk di era modern. Suanyuan Taihau baru pertama kali memasuki alam leluhur dalam buku rahasia surgawi yang disusun oleh asal tertinggi, dan dia terluka parah. Sambil memegang lampu ajaib putih dan perak di tangannya, dia melangkah dengan kaki gioknya yang panjang dan lurus di antara rumputan yang subur, dan berjalan dengan anggun menuju akhir dunia prasejarah. Ia sangat anggun dan lincah, seperti elf yang melompat dan bidadari yang menari. Kecemerlangan yang terpancar dari lampu ajaib menjadi semakin terang, benar-benar melelekan rantai yang dibentuk oleh aturan leluhur di Cakrawala, mengubah seluruh langit menjadi dunia perak. Di saat yang sama, Mengge dan Gai Mi menerobos lautan awan di dunia prasejarah. Mengge mengenakan mahkota ajaib di kepalanya, dan tatanan sihir di sekujur tubuhnya terkondensasi menjadi miliaran tombak dan tombak, mengalir seperti hujan menuju Kaisar IX mati di tanah. Babatan, Kaisar IX kematian melambaikan lengan awannya, dan tanda leluhur I besar muncul di kehampaan, seperti tanda perisai berdiameter ratusan mil, menelan tombak terbang dan tombak satu per satu. Jelas sekali, ketinggian taoisme dari tanda leluhur jauh melampaui jangkauan keadaan Mengge saat ini. Dengan tingkat kultifasimu, apakah kamu berani menggunakan kekuatan IBL di depanku? Kembali, mata Kaisar IX mati menunjukkan rasa jijik atau dingin. Tombak dan tombak seperti hujan terbang keluar dari tanda leluhur dan mengenai Mengge yang mendekat. Mengge tidak menyangka bahwa Kaisar IX kematian begitu kuat. Dia telah dengan jelas memahami jalan leluhur dewa setan besar, jadi dia segera mengubah serangannya menjadi pertahanan dan melepaskan alam kebenaran untuk melawan. Ledakan, Gai Mi bergegas keluar dari ruang di belakang Kaisar IX kematian, dan leluhur Ibli Uyue memisahkan kepalanya, jelas berniat bertarung dalam jarak dekat. Kaisar IX kematian memiliki sembilan kepala dan tidak memiliki titik buta sama sekali. Saat Gai Mi bergegas keluar, dia bereaksi dan melepaskan segel mayat, segel tulang, dan segel iblis. Ketiga segel tersebut membentuk formasi segel ilahi, seperti tiga matahari terik yang berputar, bertabrakan dengan leluhur Ibli Uyue dari jarak dekat. Ledakan, energi setengah leluhur yang kejam disalurkan ke segala arah. Gai Mi bau keluar, dan aturan perlindungan serta ketertiban di sekitarnya dilanggar. Darah Ibli mengalir dari bahu kirinya. Kaisar IX kematian tidak memberi Gai Mi kesempatan untuk bernapas, dia menyerang ke depan dengan lengannya, dan telapak tangannya memancarkan cahaya gelap, berubah menjadi sungai stiks yang mengamuk dan menyerang. Gai Mi tertawa panjang, dan menggunakan Devoring Heaven, memadatkan miniatur lubang hitam di depannya, menyedot stiks yang terbang, untuk menghilangkan kekuatan Kaisar IX kematian. Hanya kamu, Kaisar IX kematian mengaktifkan formasi segel ilahi dan mengarahkan jarinya ke depan. Bang, lubang hitam yang menelan langit dihancurkan oleh formasi yang dibentuk oleh tiga segel. Gai Mi mengangkat dua pilar batu iblu untuk melawan, dan tubuhnya masih terhempas puluhan ribu mil ke belakang, seolah-olah seluruh dunia prasejarah telah dihancurkan. Hancur. Pada saat yang sama, Kaisar IX kematian melepaskan delapan fase dunia bawah untuk memblokir Mengge yang menyerang dari arah lain. Di ruang sekitar Kaisar IX mati, sungai stiks berkelok-kelok dan misterius, kota dunia bawah mengjulang tinggi, leluhur dunia bawah megah, dan kerajaan dunia bawah terus meluas, menyerang dunia prasejarah yang kental, di dekat kuali tanah. Delapan fase dan delapan metode mengandung seluk-beluk taoisme leluhur kegelapan. Bahkan jika budidaya Mengge mencapai alam setengah leluhur, dia tidak dapat menerobosnya. Ada sesuatu pada monster tua ini. Tubuhnya sudah setengah membatu. Sepertinya dia akan mengikuti jejak nenek moyang manusia batu berkepala sembilan. Ketika suara kehancuran terdengar, dia telah mendorong kuil Ibel Siong Kiau untuk menerobos formasi segel dewa, menghancurkan awan Ibel Pelindung Kaisar IX kematian dari atas ke bawah, dan bertabrakan dengan dunia bawah delapan. Bumi tiba-tiba tenggelam, dan kedua lutut Kaisar IX kematian tenggelam ke tanah. Baik Gai Mi maupun Mengge tidak lemah, mereka berdua adalah setengah leluhur, jadi jika berhadapan satu lawan satu, mereka bukanlah tandingan Kaisar IX kematian. Tapi keduanya akan sangat sulit untuk digabungkan, dan mustahil bagi Kaisar IX kematian untuk meraih kemenangan cepat. Terlebih lagi, Yang Mulia Cihang, Master Fan Chen, Siang Chunan, King Shisue, dan Zhang Gusen berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan kuali bumi dan terus-menerus memberikan tekanan padanya. Tidak peduli apapun, kekuatan Zhang Ruo Chen terkandung di dalam kuali bumi. Koma, Su Tian menahan auranya, berdiri dalam ketiadaan, dan memandang dunia kuno di bawah tripod bumi, tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia menyipitkan matanya dan mengunci pandangannya pada si Kiandai. Kakinya yang ramping dan mulus, perutnya yang rata, dan garis lengkung yang berlebihan di dadanya itu hanyalah pemandangan yang indah, membangkitkan imajinasi orang. Dia mengelus dagunya dan berpikir, terlihat sangat tertarik. Suetu mengenakan baju besi dewa hitam pekat, menunggangi binatang buas di pinggulnya, dengan api menyala di sekujur tubuhnya, dan matahari maunya melotot, seperti dewa perang yang tak tertandingi di neraka akan mengambil tindakan. Gai Mi dan Mengge tampaknya bukan Kaisar yang berbeda. Lawan saya, budidaya orang tua ini mungkin telah mencapai puncak setengah leluhur. Kenapa kamu begitu cemas? Anak muda harus bersabar dan membiarkan mereka bertarung sebentar dulu. Ketika Su Tian kembali ke kuil takdir, dia awalnya ingin menarik Feng Tian untuk membantunya memastikan tidak ada yang salah. Tapi itu mengejutkan, tidak ada yang melihatnya. Memikirkan kembali masa-masa itu, dia, Su Feng Jin, tinggal di Destiny Mountain untuk berlatih dalam pengasingan, sementara Feng Kai sedang berperang di utara dan selatan. Sekarang semuanya terbalik. Di tengah jalan, dia bertemu Su Tzu yang mengikutinya tanpa malu-malu. Su Tzu awalnya berencana untuk mengasingkan diri bersama Yan Ting dan bersiap untuk menjalani kehidupan yang damai dan bahagia selama sisa hidupnya, tetapi ketika dia benar-benar menjalani kehidupan seperti itu, dia segera bosan dan hidupnya menjadi sangat membosankan. Kehidupan tanpa kegembiraan dan tantangan seperti ini bagaikan genangan air yang mengubah orang yang penuh gairah menjadi orang tua yang sekarat. Mendengar bahwa Su Tzu telah menemukan keberadaan Kaisar Sembilan Mati, Su Tzu sangat bahagia, dan dia tidak dapat melewatkan acara berburu seperti itu. Su Tzu mengikuti pandangan Su Tzu dan melihat kecantikan berkaki panjang berambut perak di tepi dunia prasejarah. Dia tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, Gaimi telah mengatakan bahwa gadis ini miliknya. Su Tzu menunjukkan ekspresi dingin dan mengeluarkan kalimat di antara giginya apakah dia layak. Tampaknya menyadari bahwa dia telah kehilangan kesabaran, Su Tzu segera mengambil sikap sebagai pria senior dan berbudi luhur, dan menunjukkan wanita ini sangat luar biasa. Lampu perak di tangannya memiliki kekuatan untuk menghapus aturan nenek moyang. Kultifasinya sendiri mungkin telah mencapai kondisi semi-leluhur. Setengah leluhur, Su Tzu tidak mempercayainya apakah begitu mudah untuk mencapai alam setengah leluhur. Jika seorang biksu muncul secara acak, dia adalah setengah leluhur. Su Tzu telah mengejar alam setengah leluhur. Dia tahu betapa misterius dan mendalamnya alam itu dan betapa sulitnya untuk mencapainya. Dia mungkin bukan biksu dari alam semesta kita. Fluktuasi kekuatannya sangat berbeda dan konstitusinya cukup istimewa, kata Su Tzu dengan tegas. Oh, Su Tzu mengetahui tentang kabut tebal di tembok besar Beais dan juga mendengar tentang dunia luar. Keingintahuannya tiba-tiba meningkat kalau begitu kita harus menangkapnya hidup-hidup. Mari kita pelajari fisiknya dengan cermat. Itulah maksudku. Terima kasih atas hadiah dari dunia luar. Su Tian memelintir janggutnya dan tersenyum. Dengan tingkat kultivasi Su Tzu saat ini, dia tidak takut pada Su Tian seperti sebelumnya, dan kata-katanya sangat santai pihak lain adalah setengah leluhur, dan Anda juga setengah leluhur. Apa yang dapat Anda pahami melalui penelitian? Maksudku, tangkap dia dan antar dia. Saat kamu pergi ke kuil asal, kamu harus menyerahkannya kepada kakak laki-lakimu untuk mempelajarinya sendiri. Senyuman Su Tian membeku di wajahnya, lalu bibirnya bergetar, paru-parunya bengkak karena marah, dan dia akan mendapat serangan. Su Tzu tidak menyadari ada yang salah, dan berkata sambil tersenyum kamu telah menyebabkan begitu banyak masalah selama bertahun-tahun ini, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk melakukan apa yang kamu inginkan, dan menawarkan setengah leluhur yang cantik kepadamu, itu akan lebih baik dari apapun. Bukannya kamu tidak mengerti kakak senior. Saat dia bahagia, masa lalu mungkin terhapus. Haha, segala sesuatu di dunia telah sama sejak zaman kuno. Ini bukan tentang berkelahi atau menghabisi, itu semua tentang sifat manusia. Suara perisemanis lonceng perak terdengar dari kejauhan kecantikan macam apa yang ingin kamu persembahkan untuk kakak laki-lakimu. Wow, ribuan jimat hujan berkumpul di jalan surgawi yang luas dan terang. Baik USN maupun Wuyue mengenakan kerudung dan pakaian biru serta awan yang sama, berjalan dari jalan surgawi Fuguang. Mereka benar-benar seperti dua bulan terang, dengan kulit yang indah dan tembus pandang serta auraperi yang melayang, membuat dunia kehampaan yang gelap dan dingin ini seketika berubah menjadi negeri dongeng. Sekalipun dia mengenakan kerudung, menutupi kecantikannya yang tiada taraf, dia tetap memiliki penampilan yang sangat cantik yang membuat semua keindahan di dunia melampaui dirinya. Sue Tu dengan cepat mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, tapi dia tidak menunjuk siapapun sendirian Sue Tu telah bertemu dengan adik iparku. Mungkin karena metode pelatihan khusus Wuyue dan Luna, atau mungkin karena Wuyue dengan sengaja berpura-pura menjadi temperamen, kepribadian, perkataan, dan perbuatan Luna di sekitar Zhang Ruochen selama bertahun-tahun sangat berbeda. Tidak ada yang tahu siapa itu siapa. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya saya tidak tahu apakah kakak senior bisa membedakannya. Di masa lalu, Wuyue adalah orang yang gelap dan jahat, dengan metode yang sangat keji dan kejam, dan memiliki reputasi besar di alam semesta. Dari segi kemampuan saja, Feng Kai, yang dikenal sebagai dewa kematian, bahkan lebih rendah darinya. Bagaimanapun, Feng Tian lebih mementingkan pertarungan dan pembunuhan daripada konspirasi. Langit tak berbulan saat ini penuh bintang, mata seperti air musim gugur, anggun dan indah, penuh keindahan misterius dan kabur. Setelah menikah, ia menjadi lebih bermartabat dan anggun, seperti awan di langit tanpa kembang api, lebih mirip dewa bulan daripada dewa bulan. Su Tian, yang selalu santai dan riang, sekarang melihat dewa bulan dan Wuyue, tetapi dia tidak berani memiliki pikiran yang mengganggu di matanya. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya keindahan keduanya bulan bersinar terang. Di dunia, saya khawatir hanya akan ada yang terbaik di dunia. Si Ji yang cantik bisa bersaing dengan mereka. Uh hah! Pria dari dalam sumur menginjak awan ilahi yang berwarna-warni dan tiba tunggu apalagi. Manfaatkan Kaisar 9 kematian untuk terjebak di dunia kuno dan melarikan diri, tetapi Anda akan mendapat masalah. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Ke arah dunia prasejarah, cahaya perak memancar. Si Ki andailah yang menggunakan kekuatan lampu ajaib perak di tangannya untuk meleburkan aturan leluhur dan energi asli, merobek celah ke dunia prasejarah. Dia terbang keluar seperti meteor dan melarikan diri ke arah utara. Orang baik, wanita ini memiliki beberapa kemampuan, aku akan pergi dan menimbangnya. Orang-orang di Jingdau sangat bersemangat untuk bertarung. Setelah mengolah tubuh leluhur palsu dari lima elemen, mereka sudah lama ingin bertarung dengan bahagia. Sayangnya, mereka telah bertemu dengan leluhur yang jauh lebih baik darinya dalam kultivasi sebelumnya, dan memang demikian sangat membuat frustrasi. Dia melepaskan 10 bintang matahari gagak emas, yang semuanya berubah menjadi bintang besar dan menyelimuti si Ki andai. Sebaiknya aku menguji kedalamannya dulu. Pedang Sutian dan Men bergabung menjadi satu, dan kecepatan mereka bahkan lebih tinggi daripada Jingdao Men. Pedang itu berubah menjadi cahaya pedang dan melewati langit, mencapai si Ki andai satu langkah di depannya. Orang-orang Jingdao terkejut dan merasa hantu tua su sedang sakit. Dia datang ke sini untuk membalaskan dendam adik perempuannya, jadi dia memilih wanita tak dikenal ini sebagai lawannya dan menyerahkan Kaisar 9 kematian kepadanya. Dalam konsep lima elemen, kata-katanya begitu tulus dan penuh kesedihan dan kemarahan, namun sekarang lebih baik mengesampingkan kebencian dan kebencian yang mendalam dalam sekejap. Tepat setelah tiba di galaksi Tomahawk, hati si Ki andai tenggelam hingga begitu banyak orang berkuasa tertarik padanya. Pedang yang mendekat melanggar semua aturan dan hukum ruang dan waktu. Kekuatan bertarung dan niat pedangnya cukup untuk menempati peringkat di antara ratusan ribu keindahan. Untungnya, dia memiliki lampu perak asal yang diberikan oleh tuannya, yang berisi cahaya ilahi dari leluhur orang terkuat di dunia. Si Ki andai mengayunkan jari gioknya yang berwarna hijau salju dengan lembut ke lampu perak aslinya. Wow, cahaya ilahi perak itu seperti merkuri cair, gelombang demi gelombang, gelombang pasang menuju sutian, yang berasal dari perpaduan manusia dan pedang. Dengan ledakan, sutian terlempar dari keadaan di mana manusia dan pedang disatukan oleh cahaya ilahi leluhur, dan sosoknya terjatuh kembali. Si Ki andai juga mengerang, kulit wajahnya berubah antara perak dan putih, dan retakan kecil muncul pada lampu perak asal di tangannya. Sutian memperhatikan aura leluhur Tian Si Jisoo, dan jiwanya terluka. Sinar cahaya perak menyerbu jiwanya, yang sangat sulit untuk dimurnikan. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya gadis ini terlalu kuat, itu sulit untuk menyerah. Kakak kedua, aku sudah menguji kedalamannya. Hati-hati dengan lampu di tangannya. Aku serahkan tempat ini padamu. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Sutian memanggil pedang emas dan menghadapi kaisar sembilan kematian yang bergegas keluar dari dunia prasejarah. Pendeta Tao dari sumur mengutuk secara diam-diam, tapi tidak takut sama sekali. Dia menembakkan sepuluh bintang matahari gagak emas untuk menghalangi pelarian Si Ki andai nak, guru Tao ada di sini untuk menemuimu sebentar. Ledakan, orang-orang jingdau melakukan konfrontasi sengit dengan Si Ki andai, dan segala jenis kekuatan magis keluar. Pohon suci perunggu dan air lemah menopang lima elemen langit dan bumi di dunia hampa, menyegel Si Ki andai di dalamnya dan menghadapi lentera perak asal. Sue itu sedang berkeliaran di tepi dunia lima elemen ini. Begitu Si Ki andai lolos dari jebakan, dia harus memblokir satu atau dua pukulannya apapun yang terjadi, dan tidak boleh membiarkannya lolos. Uyue dan Yue Shen terbang ke dunia kuno dan bertemu dengan Siang Chunan, King Shisue, Zhang Gu Shen dan lainnya. Dewa Bulan menemukan bahwa tidak hanya Uyue, tetapi tingkat kultivasi Zhang Gu Shen juga meningkat pesat. Tampaknya apa yang dikatakan Uyue di alam guanghan benar adanya. Setelah Zhang Ruochen kembali menjadi manusia, tingkat kultivasinya memang telah melampaui nenek moyangnya. Setetes darah leluhur dapat membuat para biksu menerobos alam. Uyue bisa mendapatkan darah leluhur ini, kenapa dia tidak bisa mendapatkannya? Gilirannya, dia secara alami akan kembali ke kuil asal untuk mengklaimnya. Koma, Istana Surgawi. Baik Fudo Mingwang maupun Hao Tian memiliki kemurahan hati untuk mendominasi dunia, mereka berdiri di bawah Tianmen, memandang alam semesta utara, dan merasakan rahasia surgawi yang luas datang dari luar langit dan bumi. Keterampilan yang sangat kuat dalam meramal dan mencuri langit. Jika kamu datang ke dunia luar, kamu pasti bisa menguasai banyak orang. Nada bicara Fudo Mingwang serius, tapi matanya selalu tersenyum, dan dia memiliki pikiran mendalam yang tetap tenang bahkan setelah dunia hancur. Hao Tian dan Fudo Mingwang berdiri berdampingan, aura keagungan mereka tidak jauh lebih lemah. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata sebelum kita keluar, yang lain sudah masuk. Beberapa hal tidak memungkinkan kita untuk memilih, kita hanya bisa menghadapi kesulitan, berjuang terus-menerus, sampai semua orang mengakui keberadaan kita, sampai suatu hari kita tidak lagi di penjara, dan kita tidak lagi di kenang. Ini adalah tanggung jawab yang berat untuk satu generasi, dan perdamaian untuk semua orang. Kata yang bagus, Tuan Besar Fudo Miyoyo sangat menyukai era ini. Dia tidak lagi kesepian, tidak lagi diam. Ada orang-orang yang heroik dan luar biasa di mana-mana, penuh tantangan dan harapan musuh, dan musuh berada dalam kekacauan, hanya dengan begitu kita bisa menang. Peluangnya melawan rintangan. Saya pikir kekuatan ini bukan tandingannya di Chen. Akankah Tai Hao ikut dengan saya untuk melihat dunia penuh warna di luar? Hao Tian tidak heran. Orang seperti Fudo Mingwang bahkan bisa berkomplot melawan leluhur dunia bawah dan leluhur kemanusiaan, sehingga ketiganya akan menderita. Keluar duluan dan bertarung dengan raksasa Zusen Hui dan Dewan semua makhluk hidup adalah tantangan berbahaya baginya, tapi bukankah itu juga cara yang menyenangkan untuk merangsang semangat juangnya? Tentu saja Hao Tian juga memikirkan kemungkinan lain. Lord Fudo Mingwang mungkin juga ingin menyelesaikan dendamnya dengan leluhur Ming sebelum Zhang Ruochen meninggalkan Battle Axe Galaksi. Jika pemberontakan R. Zhang pecah karena keberadaan leluhur Hades, itu akan menjadi bencana nyata bagi Galaksi Tomahawk. Jika Raja tidak melihat Raja, Zhang tidak melihat Zhang. Mungkin itu hal yang baik. Hao Tian memikirkan hal ini di dalam hatinya dan berkata saya sendiri telah memutuskan untuk pergi ke Virgo Super Galaksi si segera setelah luka saya sembuh. Namun, Di Chen telah menerima pesan leluhur, jadi saya harus pergi ke alam batu terlebih dahulu. Raja Fudo Ming mengangguk saya juga ingin pergi ke lembah bayi dulu. Jika ada yang harus Anda lakukan di sana, datang dan temui saya sesegera mungkin. Lian R., apakah Anda akan pergi ke lembah bayi? Bagaimanapun, dia adalah paman kandungmu. Saya tidak pernah berhubungan dengan sepupu saya sebelumnya, tetapi sekarang kakek sudah kembali, keluarga masih harus dekat. Suanyuan Lian sebenarnya sedikit bingung di hatinya. Dia lebih menghormati kakeknya daripada kasih sayang keluarga. Adapun lembah bayi, mereka bahkan lebih asing lagi. Paling-paling, mereka berinteraksi dengan keponakannya. Tuan Besar Fudo Ming melihat perlawanan batin Suanyuan Lian. Meskipun dia sedikit kecewa, dia tidak memaksakannya. Dia tersenyum dan berkata saya ingin pergi ke Laut Super Galaksi Virgo untuk membangun kekuatan keluarga yang besar. Kapan waktunya datang? Kamu harus bergabung dengan ayahmu. Datang dan bantu aku. Sebuah keluarga harus harmonis dan bersatu kembali. Apa yang tidak dapat saya lakukan saat itu, saya harap dapat saya lakukan di masa depan. Tuan Agung Fudo Ming Wang dan Ling Yan Zi menaiki kereta, memanfaatkan cahaya ilahi sembilan warna yang kacau dan menghilang ke angkasa. Suanyuan Lian menangkupkan tinjunya dan membungkuk memberi hormat. Hao Tian meliriknya, merasa bersalah di dalam hatinya. Dia kurang mendapat perhatian sejak dia masih kecil. Dia jelas seorang wanita yang membutuhkan perawatan, tapi dia dibesarkan menjadi pria yang mandiri dan mandiri. Dalam hatinya, mungkin dia tidak pernah memiliki konsep kerabat. Melihat Dewa Bulan dan Wu Yue mendekat, Zhang Gu Sen, yang dikenal sebagai penguasa enam jalan, juga dengan hormat mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, tidak berani mengabaikannya. Wu Yue berdiri dengan bangga di dunia ketiadaan yang gelap dan dingin, dengan keanggunan seorang kaisar dan permaisuri, dan meninggikan suaranya biksu wanita berambut perak di alam setengah leluhur itu adalah pengganggu dari luar alam semesta. Dia telah berkolusi dengan kaisar sembilan kematian untuk menumbangkan enam jalan, saya tidak boleh membiarkan mereka berdua melarikan diri hari ini. Kaisar pernah memberi saya jimat leluhur yang dapat menahan leluhur di atas dan menjebak para Dewa di bawah bantu aku mengaktifkannya. Koma, saya dapat membantu ratu bulan. Dengan jimat leluhur kaisar agung, tanggal kematian kaisar sembilan kematian adalah hari ini. Amitabha, saat dunia pertama kali dihuni, akan ada orang-orang dari luar alam semesta yang membuat masalah. Kita harus mengirim mereka ke reinkarnasi dan memulihkan perdamaian di enam alam. Dengan kaki salju sutra hijau menginjak langit penuh bintang, yang mulia Cihang melahirkan teratai Buddha selangkah demi selangkah, berjalan menuju langit tanpa bulan. Uyue melepas kerudungnya, memperlihatkan wajahnya yang menakjubkan seputih batu giyok, bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia mengeluarkan seteguk cahaya kemasan. Wow, jimat leluhur seukuran sebutir beras terbang keluar dari cahaya kemasan dan panjangnya beberapa kaki tertiup angin. Banyak pola jimat misterius dan mendalam yang saling terkait dan naik turun pada jimat leluhur, dan aura kekuatan yang mereka pancarkan mengejar leluhur sejati tersebut. King Si Suedan yang mulia Cihang berdiri di belakang Uyue, satu di kiri dan satu lagi di kanan, melepaskan kekuatan spiritual mereka dan meninju jimat leluhur. Ledakan, energi jimat leluhur meledak dan menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Di dunia kehampaan yang luas ini, pohon rune yang tak terhitung jumlahnya segera tumbuh, masing-masing setinggi puncak gunung, mengubah kehampaan menjadi hutan lebat sepanjang miliaran mil, seperti menciptakan dunia dari udara tipis. Nenek moyang biasa membutuhkan waktu beberapa hari untuk melarikan diri dari hutan jimat leluhur. Ini adalah tingkat kultivasi Zhang Ruochen saat ini. Sebuah jimat dapat menjebak leluhur tanpa harus berada di sana secara langsung. Oleh karena itu, meskipun dia tidak ingin menjadi satu-satunya yang mendominasi, alam semesta ini telah menjadi tokoh serba ada baginya. Setiap kata dan tindakan mempengaruhi segalanya. Luna selalu memiliki kepribadian yang sangat arogan. Dia tampak pendiam dan tidak aktif, namun sebenarnya sangat kompetitif dan pelit. Sama seperti ini, ketika saya mendengar King Shisue memanggil Wu Yue Ratu Bulan, hati saya merasa sedikit kesal. Atau mereka mengira dengan Chiao di sini, tidak mungkin Wu Yue bisa menjadi permaisuri Kaisar Tiandau. Atau mungkin dia merasa kata, seharusnya menjadi judul uniknya. Singkatnya, ada banyak pikiran yang mengganggu di benak saya. Melihat bahwa Zhang Ruochen benar-benar memberi Wu Yue jimat leluhur, yang dapat digunakan untuk mengendalikan leluhur, dewa bulan benar-benar tidak bisa tenang. Dengan jimat leluhur seperti itu, Wu Yue akan bisa duduk sejajar dengan leluhur, dan setidaknya memiliki tiga titik penghormatan di hadapan leluhur. Ketika guru surgawi dan setengah leluhur dari enam jalan alam semesta melihatnya, mereka semua dengan hormat memanggilnya Ratu Bulan. Yue Shen tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah melewatkan banyak hal. Dia menyerahkan semua status yang seharusnya menjadi miliknya kepada Wu Yue, dan menghabiskan seluruh hidupnya membuat gaun pengantinnya. Bagaimanapun, dialah yang melahirkan dua anak yang tampaknya tidak bersalah. Biksu malang itu pergi membantu mereka. Biksu Fana yang mengenakan jubah biksu putih berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar, berpindah-pindah di antara hutan pohon rune, dan langsung tiba di tengah medan perang tempat setengah leluhur bertarung. Koma, meskipun orang-orang Jingdao berada di puncak budidaya setengah leluhur dan kemampuan tempur mereka, mereka masih tidak dapat mempertahankan si Kiandai, yang memegang lampu perak asal, sendirian. Galaksi Tomahawk telah dilarang selama miliaran tahun, namun masih bisa melahirkan begitu banyak orang yang luar biasa dan berkuasa. Sungguh luar biasa. Si Kiandai terkagum-kagum di dalam hatinya. Bagaimanapun, keberadaan seperti orang Sutian dan Jingdao tidak terkalahkan di beberapa galaksi terpencil dan terpencil di alam semesta. Mereka juga bisa disebut Sun Zi dan Jing Zi di antara ratusan anak-anak dan ribuan wanita cantik. Mereka adalah keturunan para leluhur. Orang suci agung yang paling transenden dari semua murid. Alih-alih terlibat dengan orang-orang di dalam sumur, dia malah melawan dan mundur, dan perlahan-lahan menjauhkan diri. Mau pergi? Teman-temanku ada di sini dan ada anggur enak di galaksi Tomahawk. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri tanpa cedera saat serigala datang. Suetu menunggangi binatang itu, berdiri ratusan juta mil jauhnya, dan menembakkan enam artefak dan senjata. Kekuatan artefak itu meledak dan berubah menjadi cahaya dan bayangan enam binatang dewa besar, menghalangi jalan Sikiandai. Cici, di bawah penerangan lampu perak asal, enam artefak melebur menjadi tetesan logam segera setelah mereka memasuki bidang pesanan reguler dalam jarak seratus mil dari Sikiandai. Semua cahaya dan bayangan binatang mitos itu hancur seperti gelembung. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Sikiandai melambaikan jarinya seperti pedang, dan cahaya perak bersinar dari ujung jarinya, menebas ruang ratusan juta mil. Suetu dengan cepat mengangkat gerbang takdir untuk melawan. Namun kilauan perak itu tidak terlihat dan tidak memiliki kualitas. Ia melewati gerbang takdir dan menimpanya, secara langsung merusak jiwanya. Wajah Suetu langsung berubah sepucat selembar kertas dan dia segera lari. Meski gagal total, dia masih berhasil memblokir Sikiandai sejenak. Ketika Sikiandai ingin mundur lagi, cahaya jimat yang terang sudah muncul di sekelilingnya. Krone yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti garis air, lalu berputar dan terjalin membentuk pohon yang mengjulang tinggi, menutupi langit dan bumi, menyegel ruang dan waktu. Sikiandai tidak bisa lagi setenang sebelumnya, mengayunkan lengannya dan menebaskan pedang berbentuk busur, menyapu hutan pohon jimat sejauh ratusan ribu mil. Namun puluhan ribu mil jauhnya, masih ada pohon jimat yang tak ada habisnya. Hal yang sama juga berlaku di atas kepala dan di bawah kaki Anda. Krone ini, Sikiandai telah berlatih dengan Tai Sang Yuan selama bertahun-tahun, dan pemahamannya tentang pola jimat tidak kalah dengan pemahaman banyak leluhur. Hutan jimat ini mengandung misteri jalan tanpa akhir. Bahkan di alam semesta luar yang luas, sudah pasti dianggap sebagai kawasan terlarang bagi para dewa, dan dapat diatur oleh nenek moyang yang luar biasa. Tanpa memberi Sikiandai banyak waktu untuk berpikir, awan cahaya Buddha yang indah melayang dari kedalaman kegelapan, menutupi bagian atas kepalanya, membuatnya sangat menyilaukan. Sepuluh ribu Buddha menerangi alam semesta. Tubuh Buddha dari Biksu Vana muncul dan berubah menjadi Buddha Raksasa Emas. Matanya seperti danau, hidungnya sebesar bukit, dan pukulannya keluar dari awan Buddha yang cemerlang. Tiba-tiba, ribuan patung Buddha muncul satu demi satu. Sepuluh ribu Buddha, sepuluh ribu bentuk, dan sepuluh ribu jenis kekuatan supernatural dan Dharma menyerang bersama-sama, dan kekuatan mereka menghancurkan langit dan bumi. Setengah leluhur lainnya datang. Sikiandai tidak khawatir tapi senang. Jika nenek moyang alam semesta ini telah tiba, dia akan menggunakan rune untuk berevolusi dan memenjarakan hutan tak berujung yang ditinggalkannya. Jadi satu-satunya cara dia untuk melarikan diri hari ini adalah dengan menangkap seorang sandera yang cukup penting. Kultifator muda-buda di depan saya baru saja memasuki alam budidaya setengah leluhur, dan masih cukup muda. Ini adalah pilihan terbaiknya. Beku lain memiliki tingkat kultifasi yang terlalu tinggi atau tingkat kultifasi yang terlalu rendah. Sikiandai memiliki sosok yang indah dan tinggi, dia mengayunkan lengan kanannya dengan gagah berani, merentangkan kelima jarinya, dan menampilkan kekuatan magis perisai hati surgawi dari sepuluh kerajaan. Kekuatan magis ini diciptakan oleh Zusen Hui, nenek moyang kuno yang dikatakan terkuat di bawah dinasti Yuan. Ia mampu menguasai sepuluh negara, satu negara dan satu galaksi dengan satu telapak tangan. Jejak tangan nenek moyang purba itu masih tergantung di langit di atas sepuluh galaksi, seperti kap lampu yang mempesona di alam semesta. Untuk memenangkan hati leluhur kuno, Sikiandai pernah melihat jejak tangan Yuan Hui leluhur kuno dari kejauhan dan memahami jalannya. Ledakan, perisai hati surgawi dari sepuluh kerajaan dihancurkan, dan sepuluh ribu Buddha, semua penampakan, dan semua jenis kekuatan supernatural dimusnahkan seperti lukisan pasir yang tertiup angin. Kain kafan lima jari bertabrakan dengan tangan emas besar Biksu Morchen seperti meteorit. Pohon jimat di sekitarnya hancur di area yang luas, dan sebagian besar kekosongan telah dibersihkan. Bagaimanapun, budidaya Biksu Fana tidak sebaik yang seharusnya, dan tubuh emas serta gambaran dharmanya tersebar, berubah menjadi bentuk aslinya dari sosok manusia normal dan jatuh ke belakang. Sikiandai mengejarnya seperti meteor perak, dan topeng surgawi sepuluh kerajaan terbuka lagi. Lima jari giok yang tertekuk dan terentang berubah menjadi pilar dewa yang menopang kap lampu, mencoba menangkap dunia sebelum dapat menstabilkan penurunannya. Tuan Tau ada di sini, jangan sombong. Pria dari sumur itu keluar dari belakang Biksu Fana Chen. Tubuhnya seperti sebongkah batu warna-warni, meledak dengan lima jenis kecemerlangan yang berbeda. Menggunakan pengocok bebas debu sebagai pena di tangannya, dia mengeluarkan yin dan yang dan lima elemen, dan mengayunkannya ke arah perisai hati surgawi dari sepuluh kerajaan. Dalam hal budidayanya sendiri, Sikiandai masih satu atau dua langkah di belakang Jing Tau. Bang! Seolah olah langit dan bumi dihancurkan, kocokan lalat Wuguo menghancurkan perisai hati surgawi sepuluh kerajaan, dan segala macam misteri berubah menjadi awan dan asap. Sikiandai terlempar ke belakang, tidak mampu menghindari kekuatan brutal tubuh leluhur palsu lima elemen manusia Jing Tau, dan darah di tubuhnya melonjak. Sebelum dia bisa mengatur nafasnya, kuali bumi terbang di atas desakan Zhang Gu Sen, Suetu, Siang Chunan, dan Dewa Bulan. Tubuh tripod memancarkan cahaya ilahi asli, dan setebal ribuan bintang. Sikiandai buru-buru melambaikan telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Bang! Saat telapak tangan membentur kuali, ibarat bel berbunyi di langit, dengan bunyi yang nyaring dan memekakkan telinga. Sikiandai merasakan tekanan mengerikan yang tak dapat dijelaskan pada kuali, yang membuat jiwanya ketakutan. Dikombinasikan dengan kekuatan yang luar biasa, dia terpaksa mundur empat langkah. Earth Cauldron berisi sebagian dari kekuatan leluhur Zhang Ruo Chen. Mereka berempat, Zhang Gu Sen, setidaknya berada di alam keabadian. Mereka bekerja sama untuk mengaktifkan kuali bumi, dan kekuatan yang mereka keluarkan mencapai tingkat semi-leluhur. Lihatlah airku yang lemah, aku akan menghabisimu, seorang penyihir. Orang-orang di Jingdau tidak seperti Sutian, yang hanya menganggap kecantikan sebagai debu yang mengambang dan daging sebagai daging dan lumpur dan dapat bersikap kejam terhadap keindahan yang menakjubkan. Air yang lemah menyembur keluar dari ruang di belakangnya, luas dan tak berujung, menelan Sikiandai di dalamnya. Namun di sisi lain, Kaisar Sembilan mati dicegat oleh Sutian. Dan langsung terjerumus ke dalam dilema menghadapi musuh di tiga sisi. Sutian dan Mengge sangat membencinya sehingga mereka bertarung dalam jarak dekat. Pedang perang emas di tangan Sutian ditempa menggunakan tongkat emas peninggalan leluhur Yin sebagai bahan utamanya. Pedang itu tidak memiliki kekuatan magis apapun, hanya menebas dengan pedang satu demi satu. Angin sudah hilang, saya mendapat berkah dari dua tanda leluhur. Di jalur leluhur, saya khawatir Anda tidak bisa pergi sejauh saya. Kaisar Sembilan kematian melindungi tubuhnya dengan delapan fase dunia bawah, dan mengendalikan formasi segel ilahi untuk melawan pedang emas. Kamu tidak mengolah kedua tanda leluhur itu sendirian, jadi apa yang kamu banggakan? Saat itu di Sungai Santu, aku bisa melawanmu di setiap alam. Sekarang kita berada di alam yang sama, hasilnya tidak sesuai dengan keinginanmu. Anda. Keterampilan bertarung Sutian sangat kuat, dan dia jelas sudah tua, tetapi dia masih penuh energi seperti seorang pemuda. Di bawah kendali Mengge dan Gai Mi, Kaisar Sembilan kematian tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sutian menerobos pertahanan dengan pedang dan memotong salah satu kepala dari lehernya. Segera, darah dewa mengalir, mewarnai dunia kosong menjadi merah. Kaisar Sembilan kematian tahu betul bahwa dengan satu lawan tiga, kekalahan hanyalah masalah waktu. Dia ingin melarikan diri, tetapi dikalahkan oleh Mengge dan Gai. Satu lawan tiga, mungkin tidak ada peluang menang. Tapi satu lawan tiga, menurut saya masih sangat pasti. Kaisar Sembilan kematian mengucapkan kata-kata dingin ini dengan nada mengancam. Sutian mengejek, haha, kamu orang tua memang sebuah sosok. Kamu telah hidup selama sembilan kehidupan dan mengalami banyak badai. Bahkan Nenek Moyang telah meninggal beberapa kali, tetapi kamu bertahan sampai sekarang. Tetapi kamu salah menilai situasi hari ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu punya kesempatan untuk menghancurkan sumber suci itu sendiri? Ketika Kaisar Sembilan kematian memikirkan kebenaran dan maksud kata-kata sutian. Kekuatan jimat leluhur ditransmisikan. Hutan pohon rune menyelimuti seluruh medan perang. Kekuatan ini adalah dia. Kaisar Sembilan kematian memandangi pohon-pohon raksasa dengan rune yang tumbuh di sekelilingnya, dan hatinya jatuh ke dalam jurang. Dia tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenangan seperti sebelumnya ketika menghadapi pengepungan dan serangan sutian. Mengge, dan Gaimi. Sutian berdiri di hadapannya, memegang pedangnya dan tersenyum. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dia telah berubah menjadi jalan surga, bukan? Tahukah kamu apa celahnya? Celahnya adalah bahwa persepsimu hanyalah ilusi diciptakan olehnya dengan sengaja. Kaisar Sembilan kematian memang luar biasa, dan dia dengan cepat pulih dari kepanikan dengan ketinggian dia berdiri saat ini. Saya khawatir dia tidak akan lagi repot-repot mengambil tindakan terhadap para biksu di bawah leluhur. Jika tidak, bagaimana bisa-bisa dia mengambil tindakan? Mungkinkah itu kamu? Kami sudah cukup. Mengge berdiri di bawah hutan pohon rune, dengan energi IBL di atas kepalanya mengembun menjadi lautan awan hitam. Kalau begitu mari kita lihat, setelah aku menghabisimu, Kaisar Agung tidak akan mau mengambil tindakan sendiri, atau dia akan membiarkanku melarikan diri. Kaisar Sembilan kematian membakar darah dewa di tubuhnya untuk menginspirasi kekuatan tempur yang lebih kuat. Dengan satu dampak dari delapan fase dunia bawah, mengge dipukuli hingga diem muntah darah dan dibuang. Bukankah itu hanya membakar darah dewa? Setelah mememisahkan kepalamu, aku bisa meminum darahmu untuk menebusnya. Sutian juga menyalakan darah dewa di tubuhnya, seperti bola api, bertabrakan dengan Kaisar Sembilan kematian yang telah mencapai puncak kekuasaannya. Dalam sekejap, riak energi menyebar, dan kemanapun mereka melewatinya, hutan pohon jimat musnah. Gai Mi dengan cepat mundur. Tidak seperti Sutian dan Mengge, yang sangat membenci Kaisar Sembilan kematian, dia secara alami menolak mempertaruhkan nyawanya. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas ke medan perang tempat si kiandai berada aku akan meninggalkan tempat ini untuk kamu, itu jimat leluhur Kaisar. Di penjara, dia tidak bisa melarikan diri. Koma, kota kuno dan hancur-hancur dalam perang era. Sebuah kota baru dibangun di lokasi lama. Kota itu tidak semegah dan semegah kota kuno yang ditinggalkan, tetapi kota itu ramai dan berisik, serta memiliki suasana yang sangat manusiawi. Kota baru ini dibangun dengan menggunakan pecahan material dari kota kuno dan terbengkalai, dan diberi nama kota Taiko. Tujuh makhluk purba berbentuk burung phoenix menarik kereta dan perlahan melaju ke gerbang kota. Makhluk purba yang menjaga gerbang kota tidak memiliki wawasan sama sekali, dan hanya merasakan hembusan angin sejuk bertiup. Di dalam mobil, Zhang Ruochen membuka tirai mobilnya dan memandang ke jalan yang sibuk. Saya melihat cahaya terang dan suara nyaring. Tidak hanya makhluk dari berbagai ras di zaman kuno, tetapi juga biksu muda, pelancong bisnis, petualang, dan misionaris dari berbagai ras di dunia manusia, jalan raka, jalan surgawi, dan jalan wangcuan sungguh. Suasana yang hidup hal ini berbeda dengan suasana tak bernyawa dan sunyi di kota yang dulunya sepi dan ditinggalkan. Berbahaya dan aneh sangatlah berbeda. Itu sangat mirip dengan kota kuno dan terbengkalai yang dilihat Zhang Ruochen ketika dia jatuh ke dalam sifat ketuhanan surga. Melihat Zhang Ruochen tersenyum, suasana hatinya sedang baik. Yuan Seng berkata dengan hangat kota Taiko dibangun berdasarkan usulan Chunian. Kota ini dipimpin oleh 12 klan Taiko, dengan hukum yang ketat dan perintah pemerintah yang lunak. Kota ini mencoba yang terbaik untuk menarik biksu dari 6 alam semesta untuk datang ke berbisnis, bepergian, dan berlatih. Itu akan dibangun menjadi kota terbuka, kota suci alam, sehingga memungkinkan makhluk purba untuk berintegrasi ke dalam keluarga besar 6 jalan selangkah demi selangkah. Zhang Ruochen menganggup puas 12 klan kuno telah terlalu lama terpisah dari suku lain di alam semesta, dan banyak perpecahan telah muncul. Chunian sangat strategis dalam memikirkan langkah ini. Bahkan Yuan Seng, yang selalu bersikap dingin dan menyendiri, juga berkata dengan bangga jadi, Chunian tidak lebih buruk dari Gu Shen, tapi usia dan tingkat kultifasinya tidak sebaik dia. Tapi dengan garis keturunan kuno yang mulia, dia akan melakukannya pasti bisa mengejar ketinggalan di masa depan. Zhang Chunian, Yuan Ji, dan dua kaisar klan baru yang kebetulan berada di kota Taiko membentuk formasi besar dan berdiri di depan jalan untuk menyambut kereta. Tidak ada keraguan bahwa Yuan Seng lah yang memanggil mereka sebelumnya. Kami dengan tulus menyambut ayah dan ibu saya untuk mengunjungi Taiko Xing. Zhang Chunian ki sangat agung, dengan mata yang dalam dan semangat kepahlawanan seperti Yuan Seng, dan dia dengan hormat memberi hormat pada kereta yang melaju. Salam kepada kaisar. Salam untuk putri Yuan Seng. Makhluk dan dewa purba lainnya membungkus satu demi satu. Tidak ada yang berlutut. Ini karena Zhang Chunian telah memberitahunya bahwa kaisar telah menghapuskan kebiasaan buruk berlutut di hadapan para dewa. Zhang Ruochen tidak turun dari mobil, dan suaranya melayang keluar pikiran pertama saya adalah menjalankan kota Taiko dengan baik. Saya berharap bisa datang ke jalan Taiko lagi. Tempat ini memiliki suasana kota suci kuno di masa lalu. Wow, tiba-tiba, menara surgawi yang megah dan megah muncul di kota Taiko, memancarkan cahaya leluhur sembilan warna, menyelimuti sejumlah besar aturan dan ketertiban leluhur. Menara Cao Tian ini adalah tempat suci bagi para praktisi kikuno. Telah terletak di sini selama bertahun-tahun. Sekarang, ayahku akan memberikannya kepadamu sebagai istanamu. Yuan Seng sangat gembira dan berkata dengan gembira dasar bocah bodoh, kenapa kamu tidak berterima kasih padaku. Zhang Chunian jauh lebih tenang daripada Yuan Seng dan berkata Chunian tidak akan pernah mengecewakan harapan ayah kaisar. Kaisar klan Hongmeng dan kaisar klan Jin telah mengadakan perjamuan untuk para dewa dan meminta ayah kaisar untuk pindah ke rumah tuan kota. Tidak, aku harus pergi ke Siji Seng Seng dulu. Kereta terus melaju, melewati kota kuno dan menuju ke kedalaman jurang kegelapan. Makhluk dan dewa purba berdiri di depan gerbang kota, menyaksikan awan warna-warni menghilang. Kemudian datanglah ucapan selamat yang sangat membahagiakan, di Chen memberikan kegembiraan yang besar kepada Cao Tian Ke. Hanya wajah Zhang Chunian yang menunjukkan ekspresi kesepian dan dia menghela nafas pelan. Cao Tian Ke tentu saja merupakan harta langka di dunia, dan menerima hadiah seperti itu menunjukkan bahwa ayahnya sangat mementingkan dan mengakuinya. Namun sejak lahir hingga sekarang, Zhang Chunian baru beberapa kali bertemu ayahnya sendirian. Apapun yang dia lakukan, dia sepertinya tertinggal jauh dari Cikongel dan Zhang Hongchen. Jika cinta dan kasih sayang kebapaan kaisar sangat berharga, Cikongel mungkin akan menyimpan delapan di antaranya untuk dirinya sendiri, dan memberikan satu kepada Zhang Hongchen, sementara saudara dan saudari yang tersisa akan berbagi sisanya. Buku baru ini untuk sementara dijadwalkan akan dirilis akhir bulan depan. Sekian.